Para anggota keluarga Ling saat ini sedang berkultivasi di gunung api yang telah hancur. Setelah gunung api runtuh, gunung itu terbelah menjadi beberapa bagian besar. Berdasarkan pengaturan ras iblis bertanduk, keluarga Ling menempati sebagian gunung. Mereka menggali gua-gua yang luas di gunung dan menggunakannya sebagai ruang kultivasi. Kinlai mengikuti Ling Yusi ke area kultivasi keluarga Ling. Di sana, dia melihat beberapa anak kecil yang rambutnya telah berubah ungu, dan matanya juga telah berubah ungu. Kinlai, kamu di sini. Melihatnya muncul, mata Ling Suan-Suan berbinar dan dia tidak bisa menahan tawa. Kakak Kin, apakah kamu menemukan kitab suci sembilan neraka jahat untuk kami kultivasikan? Ling Feng juga berjalan keluar. Ekspresinya tenang, tetapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Ling Chengzi dan banyak anggota keluarga Ling lainnya menyambut Kinlai ketika mereka melihatnya datang. Sikap mereka sangat ramah dan hangat. Huh, kalau saja kakak masih hidup dan tahu kalau keluarga Ling punya Jinri, dia pasti akan sangat senang. Ling Chengzi menghela nafas. Paman Ling, keluarga Ling sekarang menjadi musuh publik benua Scarlet Tide. Apa yang bisa disyukuri? Kinlai berjalan ke dalam gua yang terang dan melihat kamar-kamar batu kecil yang dibangun di dalam gua yang luas itu. Dia merasa bahwa tempat ini sangat mirip dengan sel-sel penjara aliansi Suantian. Hei hei, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita sudah memikirkannya dengan matang. Ras jahat atau tidak, selama kita cukup kuat, kita secara alami akan mampu bertahan di dunia ini. Mata Ling Chengzi penuh dengan ambisi dan ekspresinya bersemangat. Kinlai, baru-baru ini kita memiliki beberapa anak lagi yang mengaktifkan darah dewa jahat. Di bawah bimbingan Yusi, semua anggota keluarga Ling dengan darah dewa jahat di tubuh mereka telah meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Jilid pertama Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat telah sepenuhnya menyatu dengan darah dewa jahat milik Ling Yusi. Kitab Suci bela diri rahasia dari alam netter ini mencatat seni roh paling ortodoks dari ras jahat. Dan Ling Yusi adalah orang yang bertanggung jawab atas Kitab Suci Kejahatan Sembilan Neraka ini. Baru-baru ini, dia mulai mengajarkan seni roh Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat kepada anggota klannya. Dia menemukan bahwa mereka yang memiliki darah dewa jahat akan membuat kemajuan pesat dalam mengolah Kitab Suci Sembilan Neraka Jahat. Darah dewa jahat mengalir di tubuhmu, dan yang kau kembangkan adalah Kitab Suci Ras Jahat. Ada juga energi iblis bawah tanah di sini yang bisa kau serap, jadi kau akan meningkat dengan sangat cepat. Kinlai menatap Ling Suansuan, lalu Ling Feng, dan terakhir Ling Chengzi. Paman Ling, apa rencanamu untuk masa depan? Tiba-tiba, Ling Chengzi, Ling Suansuan, Ling Feng, dan anggota keluarga Ling lainnya semua memusatkan pandangan mereka pada Ling Yusi. Jelas saja, Ling Yusi telah menjadi tulang punggung keluarga Ling, menggantikan kedudukan ayahnya di hati keluarga Ling. Kinlai, kami ingin memasuki benuan ether melalui susunan teleportasi sesegera mungkin. Ling Yusi tiba-tiba berkata. Benar-benar ada susunan teleportasi di dalam gunung herbal. Ling Chengzi berteriak kaget. Ling Suansuan, Ling Feng, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Kinlai telah memastikan bahwa susunan teleportasi yang utuh sempurna berada di dalam gunung rempah. Ling Yusi tersenyum tipis dan berkata lembut, sepertinya kakek Kin San tidak hanya mengetahui identitas keluarga Ling kita, tetapi juga membantu keluarga Ling melakukan banyak hal secara diam-diam. Dia bahkan membantu keluarga Ling dalam banyak hal. Jika aku bisa bertemu kakek Kin San suatu hari nanti, aku ingin mewakili ayah dan kakekku. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakek Kin San atas nama semua anggota keluarga Ling. Saya ingin lebih berterima kasih kepada Kinlai. Tanpa Kinlai, keluarga Ling tidak akan ada lagi. Ling Chengzi berkata dengan tegas. Mata ungu Ling Suansuan dan Ling Feng berkedip penuh rasa terima kasih. Mereka tiba-tiba menatap Kinlai. Setelah memutuskan, Kinlai mendesah dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ling Yusi akan memimpin anggota keluarga Ling melalui susunan teleportasi secepat mungkin. Ke benua neter. Dalam perjalanan ke sini, Ling Yusi tidak menyebutkan hal ini, jadi dia sedikit terkejut. Di benua neter, terdapat altar warisan ras-ras utama alam neter, dan banyak rahasia ras ineter. Ekspresi Ling Yusi penuh dengan rasa bersalah. Dia mendengar dari senior kulo bahwa ras ineter telah membangun istana bawah tanah ineter di lokasi rahasia di bawah tanah benua neter. Istana bawah tanah itu menyimpan banyak rahasia dari ras ineter. Hanya mereka yang memiliki darah dewa jahat yang bisa masuk ke istana bawah tanah itu. Kinlai, kakekmu membangun susunan teleportasi untuk memungkinkan kulo dan yang lainnya kembali ke benua neter. Kata Ling Chengxi. Kinlai mengangguk tanpa suara. Kau juga akan ikut dengan kami ke benua neter. Ling Yusi menatapnya penuh harap. Kita lihat saja nanti jika waktunya tiba. Kinlai menjawab dengan ambigu. Di pihak keluarga Ling, Kinlai mengetahui rencana anggota keluarga Ling dan tahu bahwa mereka sedang bersiap pergi ke benua neter. Benua neter. Kinlai mengulang dalam hatinya sambil menggunakan kesadaran jiwanya untuk menghubungi Sueli, bertanya, bagaimana kabar tentang kakekku? Jangan khawatir, saya masih mencari para ahli itu. Saya butuh waktu. Sueli menjawab. Negeri kekacauan berbeda dengan tempat-tempat lain. Tidak pernah ada kedamaian di negeri kekacauan. Negeri itu dipenuhi dengan pertempuran berdarah sepanjang tahun. Para praktisi bela diri yang tinggal di negeri kekacauan, serta kekuatan-kekuatan yang ada di sini, adalah sekelompok orang gila dan ekstremis. Bahkan aku harus berhati-hati saat bergerak di sini. Aku harus berhati-hati agar tidak disergap kapan saja, dan berhati-hati agar tidak menjadi sasaran dan dibunuh. Di tanah kekacauan, Kinlai tercengang. Tanah kekacauan adalah tempat saya dulu tinggal. Tanah ini terdiri dari lima benua, pembantai surga, keheningan surga, penghancur surga, kelayuan surga, dan pembelah surga. Bom Terminator yang mendalam di tanganmu berasal dari leluhur Terminator benua keheningan surgawi. Sue Sazong kita dulunya merupakan kekuatan peringkat terak di benua bencana surgawi, tetapi telah dianeksasi. Benua-benua di negeri kekacauan kaya akan mineral, tanah rahasia, dan tanaman obat. Tentu saja, ada juga pasukan praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan besar bertempur sepanjang tahun, dan negeri kekacauan sangat kacau. Di negeri kekacauan, ada banyak lorong yang mengarah langsung ke dunia tambahan. Banyak ras asing yang berpindah-pindah di negeri kekacauan, terkadang bergabung dengan pasukan dari lima benua, dan terkadang bertempur dalam pertempuran berdarah. Huh, bagaimanapun juga, tempat itu tidak pernah damai. Orang dila dan penjahat merajalela. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin disergap dan dibunuh tanpa tahu bagaimana Anda mati. Dulu, kalau Anda melangkah ke negeri kekacauan, saya jamin Anda tidak akan bertahan hidup selama sebulan. Sekarang, Anda mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana, dengan darah dan kekejaman di sana. Sue Lee menjawab. Saya hanya ingin berita tentang kakek saya, Kin Lai Said. Beri aku sedikit waktu lagi, kata Sue Lee. Apakah kamu tahu tentang benua nether? Kin Lai memikirkan alasan pertanyaannya. Aku pernah mendengar tentang tempat itu. Di negeri kekacauan, seseorang dapat berteleportasi ke benua nether melalui beberapa formasi teleportasi rahasia, tetapi aku belum pernah ke sana. Aku hanya tahu bahwa dulunya itu adalah wilayah ras asing dari alam nether. Kemudian, para anggota klan alam nether diusir ke alam nether. Benua itu tampaknya telah ditutup, dan orang luar tidak dapat masuk. Sue Lee menjelaskan. Ada banyak formasi teleportasi di tanah kekacauan. Kin Lai terkejut. Men, formasi teleportasi tersebut dikendalikan oleh kekuatan yang kuat dan dapat terhubung ke benua lain. Ada juga orang-orang dari benua lain yang tidak takut mati dan datang ke negeri keos melalui formasi teleportasi untuk melatih diri. He he, tetapi kebanyakan dari mereka mencari kematian. Orang-orang yang datang dari benua lain ke negeri keos biasanya tidak berumur panjang. Mereka dengan cepat dicabik-cabik oleh orang-orang gila di negeri keos. Sue Lee tertawa aneh dan berkata, Sial, kupikir setelah 1200 tahun, tempat itu akan terkendali. Aku tidak menyangka tempat itu akan menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Aku belum lama di sini, tetapi aku sudah diburu tiga kali. Semakin lama semakin sulit untuk bergerak. Bantu aku mengawasi kakekku. Kin Lai memutuskan komunikasinya dengan Sue Lee dan mengumpulkan kesadaran jiwanya lagi. Tiga hari kemudian. Di puncak gunung yang gundul, Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun, tiga ahli alam fragmentasi, diam-diam muncul bersama Song Si Yuan, Xie Zizang, Ni Han, dan elit klan lainnya. Para anggota klan iblis bertanduk tidak dapat beradaptasi dengan terik matahari, sehingga mereka mengatur waktu untuk tidur larut malam. Malam itu, bulan tampak gelap dan angin bertiup kencang. Para ahli aliansi Suantian menunggu dengan tenang di gunung. Ayah, Paman Xie, Paman Ni, saya rasa tidaklah tepat untuk berdagang dengan ras iblis bertanduk pada saat ini. Song Ting Yu berdiri di tengah kerumunan. Dia mengerutkan kening dan berkata, Kudengar orang-orang dari kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan kegembiraan terus-menerus mengundang kita untuk membuat rencana untuk menyerang ras iblis bertanduk. Saat ini, jika perdagangan kita dengan ras iblis bertanduk terbongkar, dampaknya akan mengerikan. Kita akan segera menjadi sasaran kritik publik. Itulah sebabnya kami sangat berhati-hati. Ni Yun tertawa pelan. Saya khawatir jika nanti kita bertarung dengan ras iblis bertanduk, mereka tidak akan mampu menahan serangan sekte persatuan gembira dan kuil delapan ekstrim, serta mengungkap kebenaran perdagangan kita dengan mereka. Song Ting Yu tersenyum pahit. Masalah masa depan dapat diselesaikan di masa depan. Pertama, kita harus mendapatkan lotus sembilan daun yang mendalam. Song Yu berkata dengan acuh tak acuh. Lotus sembilan daun yang mendalam lagi. Kalian gila, Song Ting Yu berkata dengan sedikit marah. Dia sebenarnya menentang terlalu banyak kontak dengan ras iblis bertanduk pada saat ini. Salah satu alasannya adalah dia takut sekte Joyful Union dan kuil delapan ekstrim akan mengetahuinya. Kedua, dia takut ras iblis bertanduk suatu hari akan membocorkan berita itu. Namun menurutnya, ayahnya, Si Ye Yaoyang, dan Ni Yun semuanya telah pusing dengan teratai daun sembilan yang mendalam dan menjadi sembrono. Kapan Kin Lai bilang mereka akan tiba? Song Yu tiba-tiba bertanya. Segera, Song Ting Yu menjawab dengan sedikit ketidakpuasan. Kin Lai adalah anak yang baik. He he, jika masalah ini ditangani dengan baik, dia masih bisa kembali ke aliansi Suantian. Song Yu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Semua orang tahu tentang hubungannya dengan ras jahat. Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke aliansi Suantian? Bahkan jika dia kembali, apakah kamu berani menerimanya? Song Ting Yu mendengus pelan. Tidak ada yang mutlak. Song Yu bertanya dengan nada yang tidak dapat dimengerti. Alis Song Ting Yu berkerut. Tiba-tiba dia berkata dengan tajam, Ayah, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? He he. Tepat saat Song Yu hendak menjawab, dia melihat empat binatang pemburu roh terbang keluar dari area itu sambil diselimuti energi iblis. Mereka ada di sini. Song Yu berseru dengan suara rendah. Pupil mata Xiaoyang dan Ni Yun mengecil. Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi waspada. 362 Duduk tinggi di atas binatang pemburu roh, Kin Lai, Kulo, dan Kamondoro, tiga elit iblis bertanduk dengan enam tanduk, menyeberangi sungai yang dipenuhi anggrek pembersi iblis dan tiba di gunung gundul. Ketika Song Yu dan yang lainnya dari aliansi Suantian melihat binatang pemburu roh, ekspresi mereka berubah serius. Kin Lai, sudah lama sekali. Ekspresi Song Yu tampak acuh tak acuh. Ketika Kin Lai tiba, dia tiba-tiba tersenyum dan memberi isyarat agar Kin Lai turun. Master aliansi Song, apa kabar? Kin Lai juga menyambutnya. Dia tiba-tiba menatap Kulo. Tubuh Kulo yang tinggi dan kurus kering bergetar pelan di atas binatang pemburu roh. Kekuatan jiwa yang sangat besar perlahan-lahan menutupi area itu, merembes ke gunung yang gundul dan ke kedalaman bumi seperti jaring surgawi. Kamon, Duo Luo, dan keempat prajurit bertanduk lima yang menunggangi binatang pemburu roh juga terdiam dan tidak bergerak. Mereka menunggu deteksi jiwa Kulo. Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun saling memandang dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka diam-diam menunggu deteksi Kulo. Di bawah langit malam, riak-riak tak terlihat menyebar di udara. Siapapun yang memiliki kepekaan jiwa akan tahu bahwa jiwa Kulo yang sangat besar pernah menyebar seperti jaring laba-laba di tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, Kulo tiba-tiba melihat kaki Song Yu. Song Yu hanya perlu bertukar pandang dengan Kulo untuk memahami maksudnya. Dia langsung menganggup ke arah Song Si Yuan dan memerintahkan, keluarkan mereka. Kin Lai, Kulo, dan yang lainnya masih duduk di atas binatang pemburu roh. Sayap binatang pemburu roh yang hitam pekat dan selebar kelelawar itu terus mengepak di udara. Mereka tidak langsung mendarat di gunung gundul itu. Membuka. Song Si Yuan menekan satu tangan ke tanah berbatu di gunung gundul dan berseru dengan ekspresi tenang. Dengan telapak tangannya sebagai pusat, tanah berbatu yang keras di gunung gundul menunjukkan tanda-tanda retakan yang jelas. Retak-retak-retak. Batu-batu besar hancur satu per satu. Lengan Song Si Yuan seperti mata bor. Ia menembus kedalaman gunung tandus. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah gua yang dalam muncul di puncak gunung yang gundul. Di dalam sangkar yang terbuat dari besi dingin, kuru, yang tubuhnya telah layu dan tampak seperti hantu yang ganas, muncul dari sangkar di dalam gua. Rantai berlumuran darah menembus tulang belikat kuru dan diikat ke sangkar dengan paku baja tebal. Paku itu dipaku ke kakinya, memaku dia ke kandang dan membuatnya tidak bisa bergerak. Gua itu hancur, dan Song Si Yuan mengangkat sangkar yang sebesar rumah itu dengan satu tangan. Itu ditempatkan di puncak gunung yang gundul. Melolong. Ketika kuru melihat kulo, kamondoro, dan yang lainnya lagi, dia tidak senang. Sebaliknya, dia menjadi marah dan membentak mereka. Paman kuru. Melihat penampilannya yang menyedihkan, mata kamondoro menjadi basah dan dia berteriak dalam bahasa neter realem. Tubuh kulo gemetar. Dia menatap adik laki-lakinya, pada banyaknya luka di tubuhnya, dan pada penampilannya yang menyedihkan. Dia langsung tahu bahwa adik laki-lakinya telah menderita penyiksaan tidak manusiawi selama dia di penjara. Dia pasti menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Mata hantu kulo menatap dingin ke arah Song Yu, Si Ye Yaoyang, dan Ni Yun. Kebencian di matanya terlihat jelas. Huff, Ni Yun, kepala keluarga Ni, tampak dingin saat menatap matanya. Dia menyeringai dingin. Jelas bahwa dia tidak menganggap serius kebencian kulo. Awo, kuru meraung lagi. Kin Lai menundukkan kepalanya untuk melihat. Ia menemukan bahwa ada cincin perak terang di leher ramping kuru. Cincin itu berkilau dengan kilau logam dingin. Setiap kali kuru hendak berbicara, cincin itu tiba-tiba mengencang. Ketika kuru melihat kulo dan yang lainnya, dia melolong dua kali. Jelas bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, tepat saat dia melolong, cincin itu langsung mengencang. Seolah-olah ada yang mencengkeram lehernya, dan dia tidak bisa bicara apapun. Tiga teratai berdaun sembilan yang mendalam. Tatapan mata Ni Yun dingin. Ia mengerutkan kening dan menatap kulo yang sedang duduk di atas binatang pemburu roh. Ia tampaknya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin dan tidak mau membuang waktu lagi. Apa maksudnya ini? Tanya Kin Lai dengan ekspresi dingin. Terakhir kali dia melihat kuru, dia tidak memiliki cincin seperti itu di lehernya. Sekarang setelah dia akan dibebaskan, aliansi swantian malah memasang cincin di lehernya untuk mencegahnya berbicara. Kita dapat melihat bahwa dia tidak mau menukar dirinya dengan teratai sembilan daun yang mendalam. Untuk mencegahnya ikut campur, kita hanya dapat membuatnya tidak dapat berbicara. Song Yu merentangkan tangannya, menunjukkan ketidakberdayaannya. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan menunjuk kulo. Bicaralah padanya. Buat kesepakatan secepatnya agar tidak ada yang menyadari keributan di sini. Kuru meronta-ronta di dalam kandang. Tatapan matanya tajam, dan dia tampak ingin mengatakan sesuatu. Kin Lai menyuruh mereka melepaskannya terlebih dahulu. Kulo menahan kekesalan di hatinya. Bahunya bergetar, dan tampaknya ada hantu yang menggeliat di kedalaman matanya yang mengerikan. Penampilannya saat ini sangat menakutkan. Biarkan dia pergi dulu. Kin Lai menatap Song Yu. Ambil sembilan daun teratai mendalam terlebih dahulu, kata Ni Yun dingin. Kin Lai tidak menatapnya. Sebaliknya, dia menatap Song Yu dengan ekspresi muram dan berkata dengan suara rendah, Ketua Aliansi Song, biarkan dia pergi dulu. Si Yuan, biarkan dia pergi dulu. Song Yu sangat lugas. Dia melambaikan tangannya dan berinisiatif untuk menunjukkan niat baik. Ni Yun dan Xie Yaoyang melihat bahwa dia telah berbicara dan tidak mengatakan apapun lagi. Di bawah tatapan semua orang, Song Si Yuan menggunakan kunci untuk membuka sangkar dan mematahkan rantai yang terhubung ke tulang belikat Kuru. Pergi, Song Si Yuan juga sangat lugas. Dia mengangkat Kuru dengan satu tangan dan melemparkannya ke udara. Kuru, yang hampir menghabiskan seluruh tenaganya, terlempar ke udara oleh Song Si Yuan. Kulo sendiri menunggangi binatang pemburu roh dan menangkapnya. Ia mengabaikan perlawanan Kuru yang marah dan dengan kuat menahannya, tidak membiarkannya bergerak sembarangan. Teratai sembilan daun yang mendalam, teriak Ni Yun dingin sekali lagi. Paman Kameng memandang Kulo. Kulo menganggup dan berkata, berikan padanya. Kameng melemparkan tiga kotak biok hitam ke arah Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Ketika Song Yu, Xie Yaoyang, dan Ni Yun melihat kotak biok hitam jatuh, mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan liar di mata mereka. Ketiganya mengulurkan tangan bersama-sama dan masing-masing menerima sebuah kotak biok hitam. Mereka membuka kotak itu dengan hati-hati dan hanya melihatnya sekilas sebelum menutupnya dengan tiba-tiba. Mereka saling memandang dan melihat ekspresi kepuasan di mata masing-masing. Kin Lai, terima kasih telah memperkenalkan kami pada ras iblis bertanduk. Song Yu sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah tersenyum Riang, dia tiba-tiba berkata, Jika kamu mau, kamu masih bisa kembali ke keluarga Song. Sekarang kamu masih bisa kembali ke keluarga Song, dan kamu bisa membuat keputusan untuk mempromosikan dirimu menjadi tetua tamu kelas bulan. Poin kontribusi yang aku janjikan kepadamu juga akan diberikan kepadamu. Setelah kembali ke aliansi Suantian, ekspresi Kin Lai tampak aneh. Saat ini, setiap praktisi bela diri di benua Scarlett Tide menganggapku sebagai pengkhianat. Bahkan jika aku berani kembali, apakah kau benar-benar berani membawaku? Apa yang perlu ditakutkan? Senyum Song Yu sangat licik. Dia berkata dengan sangat sopan, Saya akan memberitahu Sekte Persatuan Kegembiraan dan Kuil Delapan Ekstrim bahwa Anda adalah seorang pejuang yang diatur oleh aliansi Suantian untuk menyerang ras iblis bertanduk. Anda tidak hanya membantu kami mendapatkan teratai sembilan daun yang mendalam, Anda juga membantu kami membawa tiga elit iblis bertanduk ke tempat ini. Ini merupakan sumbangan yang besar, sekalipun itu adalah Sekte Persatuan Sukacita dan Kuil Ekstrim Kedelapan. Kami tidak dapat menyangkal kontribusi dan bantuan yang telah Anda berikan kepada kami. Tuan aliansi Song, apa maksudmu dengan ini? Kin Lai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Song Ting Yu juga terkejut dan berteriak, Ayah. Pada saat ini, Patriar keluarga Ni, Ni Yun, tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan dingin, Ras Jahat adalah Ras Jahat. Bahkan jika Anda memiliki kesepakatan dengan kami, Ras Jahat tetaplah Ras Jahat. Mereka masih menjadi musuh publik benua Scarlet Tide. Aliansi surga mendalam kita tentu harus membasmi Ras Jahat dengan segala cara. Sejak saat itu, transaksi pun diselesaikan. Aliansi Suantian dan Ras Jahat masih bermusuhan. Patriar keluarga Xie, Xie Yaoyang, yang belum mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba mengatakan ini. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi dari arah gunung api. Meskipun jaraknya sangat berjauhan. Namun, semua ahli yang hadir dapat merasakan gelombang kejut yang mengguncang bumi yang datang dari arah itu, berikut juga dampak dahsyatnya. Begitu dahsyatnya hingga dapat menghancurkan gunung-gunung, membelah bumi, dan menyebabkan ruang angkasa itu sendiri runtuh. Bom Terminator yang mendalam. Qin Lai dan Song Tingyu berteriak pada saat yang sama. Mata Qin Lai langsung memerah seperti darah. Dia menatap tajam ke arah Song Tingyu dan tiba-tiba meraung marah. Tubuh Song Tingyu bergetar hebat. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap Song Yu di sampingnya. Dia berteriak, Ayah, ah apa yang kau lakukan? Beberapa hari yang lalu, dia menukar darah Scarlet Spirit Turtle dan beberapa material spirit langka dengan beberapa Terminator Profound bom dari Qin Lai. Ketika dia kembali ke aliansi Suantian, dia langsung memberikan Terminator Profound bom tersebut kepada Song Yu. Saat itu, Song Yu telah memegang bom mendalam Terminator dengan ekspresi gembira dan dengan gembira mengatakan bahwa surga ada di pihaknya. Song Tingyu tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, mendengar ledakan dahsyat yang datang dari arah gunung api, dia segera menyadari bahwa Song Yu telah menggunakan bom mendalam Terminator. Membunuh ras jahat dengan bom Terminator yang mendalam. Tingyu, bom mendalam Terminator yang kamu bawa kembali sangat membantu kami. Tiga prajurit terkuat dari ras iblis bertanduk dengan enam tanduk semuanya ada di sini untuk berdagang dengan kita. Pertahanan lorong bawah tanah yang jahat sedang dalam kondisi terlemahnya. He he, itulah sebabnya kuil delapan ekstrim mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat dengan bom Terminator yang mendalam sehingga ras jahat dari alam Neter tidak dapat lagi datang ke benua Scarlet Tide melalui lorong bawah tanah yang jahat. Para ahli ras jahat yang telah datang ke sini juga tidak akan dapat kembali ke alam Neter. Ayah Song Tingyu meraung marah. Song Yu merasa sedikit bersalah dan terhibur, kamu dan Kin Lai telah melalui suka dan duka bersama di alam Neter. Aku takut kamu tidak akan bekerja sama dalam masalah ini, jadi aku menyembunyikannya darimu. Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim serta Sekte Persatuan Gembira telah mencapai kesepakatan secara tertutup untuk melenyapkan ras-ras jahat ini dengan segala cara. Kami juga telah memperoleh Lotus Sembilan Daun yang mendalam melalui elit bertanduk enam. Setelah perdagangan selesai, tidak melanggar prinsip kami untuk membunuh mereka. Dia menatap Kin Lai sambil tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Kin Lai. Aku akan mengatakan bahwa kamu membantu kami menyusup ke dalam jajaran ras jahat dengan semua keterlibatanmu dengan ras jahat. Setelah ini selesai, Anda dapat kembali ke aliansi Suantian dan tidak perlu lagi khawatir menjadi musuh publik di benua ini. Namun, ekspresi Kin Lai sangat buas. Dia menatap ketiga patriark aliansi Suantian dan berteriak dengan keras, Bagus, aliansi Suantianmu sangat bagus. Au, Kulo, Kamondoro, dan para elit iblis bertanduk lainnya melolong dalam kesedihan dan kemarahan. Mereka mendesak binatang pemburu roh mereka untuk segera kembali ke lorong bawah tanah yang jahat. Mohon maaf, setelah perdagangan selesai, kita masih bermusuhan. Song Yu berkata dengan acuh tak acuh. Ni Yun adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. 363. Seluruh tubuh Kin Lai tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa ketiga patriark aliansi Suantian benar-benar akan merencanakan rencana jahat seperti itu terhadap ras iblis bertanduk. Dia tidak menyangka bahwa Song Yu bahkan akan menipu Song Ting Yu. Dengan perdagangan antara kuru dan sembilan daun teratai mendalam, aliansi Suantian telah memikat Kulo, Kamondoro, dan dua orang ahli lainnya keluar dari gunung api dan menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat dengan bom mendalam Terminator saat tidak ada ahli yang ditempatkan di sana. Sekarang, tiga teratai sembilan daun yang mendalam ada di tangan mereka, tetapi kekuatan kuru benar-benar habis. Dia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Aliansi Suantian segera menyerang setelah perdagangan itu dan menggunakan alasan bahwa mereka masih musuh untuk memusnahkan ras iblis bertanduk. Ini sangat tercelah. Di tengah tawa liar Ni Yun, Song Si Yuan, Xie Zizang, Ni Han, dan para ahli aliansi Suantian lainnya berhamburan. Mereka mencoba menghentikan Kulo dan yang lainnya. Kin Lai. Mata Kulo yang seperti hantu bersinar dengan cahaya yang menusuk tulang. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berteriak, Apakah kau menghianati ras kami? Dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Song Yu dan Kin Lai, tetapi dia tahu bahwa mereka telah ditipu. Dia tahu apa arti gemuruh dari lorong bawah tanah yang jahat itu. Kamondoro dan para ahli iblis bertanduk lainnya juga menatap Kin Lai. Kemarahan di mata mereka tidak dapat disembunyikan apapun yang terjadi. Kin Lai, setelah lorong neraka yang jahat dihancurkan, ras-ras jahat ini tidak akan pernah bisa kembali ke alam neter. Song Yu mengaguminya dan berkata dengan serius, di bawah serangan kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan gembira dari aliansi Suantian, semua ras jahat yang berani melangkah ke benua pasang merah akan terbunuh. Aliansi Suantian sangat mengagumi Anda. Saya juga merasa bahwa Anda adalah bakat yang menjanjikan. Saya harap Anda tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Mulai sekarang, Anda hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Noda pada namamu akan terhapus. Kamu tidak hanya akan menjadi anggota kehormatan kelas bulan dari aliansi Suantian kita, tetapi kamu juga akan mendapatkan banyak poin kontribusi. Dia menatap Song Ting Yu di sebelahnya dan berkata, Yuer, jangan khawatir. Selama Kin Lai menonton dari pinggir lapangan dalam pertempuran ini, aku akan memberinya apa yang menjadi haknya. Song Yu sangat jelas. Perbuatannya telah menyakiti putrinya, maka ia berharap dapat menebusnya. Namun, Song Ting Yu tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mundur. Terlepas dari hasil masalah ini, aku tidak akan bekerja untuk keluarga lagi. Aku akan meninggalkan benua Scarlet Tide. Song Ting Yu patah hati. Wajah Song Yu berubah dan berkata, Yuer. Song Ting Yu menaiki kupu-kupu pelangi awan mengalir tanpa sepatah katapun. Di bawah tatapan Xiaoyang dan Ni Yun, dia benar-benar terbang menjauh. Kin Lai, larilah sejauh yang kau bisa. Dia pergi dengan kupu-kupu pelangi awan mengalir. Namun suaranya terdengar di telinga Kin Lai. Dia tahu karakter Kin Lai lebih dari siapapun. Dia tahu bahwa Kin Lai tidak akan pernah meninggalkan ras jahat dan kembali ke aliansi Suantian setelah aliansi Suantian dengan sengaja menipunya. Dia langsung tahu hal itu mulai sekarang. Kin Lai pasti akan memperlakukan aliansi Suantian sebagai musuh Bebu Yutan. Tetapi dia juga mengerti bahwa Kin Lai saat ini, bahkan jika dia bergabung dengan ras jahat, bukanlah tandingan aliansi Suantian. Kin Lai, Anda berdiri dan menonton dari pinggir lapangan setelah melompat dari spirit hunting beast. Setelah masalahnya selesai, Anda akan menjadi delegasi kehormatan kelas bulan. Noda pada nama Anda akan terhapus, dan Anda akan menerima banyak poin kontribusi dari aliansi Suantian. Song Yu tidak mengejar Song Ting Yu saat ini. Sebaliknya, dia menatap Kin Lai. Selama kamu turun, kamu akan dijamin kaya di masa depan, dan sekte persatuan bahagia dan kuil delapan ekstrim tidak akan mengejar masalah ini lebih jauh. Aku tidak akan turun, tapi aku bisa memberimu beberapa bom Terminator mendalam lagi. Kin Lai berteriak dengan nada dingin. Tujuh bola logam yang dijalin dengan petir terlempar jatuh dari tangannya diiringi suara gemuruh guntur. Mereka dilemparkan ke arah Song Yu, Si Ye Yaoyang, dan Ni Yun. Kin Lai tiba-tiba berteriak pada Kulo. Kulo mengenali bom-bom Terminator yang mendalam. Ketika dia melihat tujuh bom-bom Terminator yang mendalam jatuh ke arah Song Yu, dia segera menyadari bahwa Kin Lai sedang membuktikan kepadanya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sambil menoleh, Kulo merau marah ke langit. Di bawah langit malam, keempat binatang pemburu roh itu bagaikan empat gugusan awan iblis yang tiba-tiba terbang ke seberang sungai. Ni Yun, yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, mencipir. Bum-bum-bum-bum-bum. Tujuh ledakan dahsyat mengguncang bumi pada saat yang sama, bagaikan tujuh matahari yang bersinar menyilaukan dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah gendang telinga mereka terguncang hingga tuli. Yang dapat mereka lihat hanyalah ruang angkasa yang runtuh, dan jurang tak terlihat tiba-tiba muncul di langit. Retakan spasial kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, disertai busur listrik yang dapat memotong segalanya, guntur yang dahsyat, dan gemuruh langit dan bumi. Dalam sekejap, gunung tandus itu hancur berkeping-keping. Batu-batu berjatuhan bagai hujan. Dalam sekejap, gunung tandus setinggi ratusan meter itu rata dengan tanah. Potongan-potongan batu besar beterbangan ke segala arah, jatuh dengan dahsyat dari langit. Kekuatan yang sangat dahsyat. Sepertinya lorong bawah tanah yang jahat benar-benar dapat dihancurkan. Tawa jahat ngiyun datang dari dalam bebatuan yang jatuh. Sayangnya, meskipun kekuatan ini kuat, namun tidak cukup terkonsentrasi. Jika ingin membunuh seorang praktisi bela diri alam pemenuhan, kekuatan ini lebih rendah, apalagi kita praktisi bela diri alam fragmentasi. Sinar pedang perak yang panjangnya puluhan meter melesat ke langit dari bebatuan yang jatuh. Sinar pedang itu seperti sungai yang mengalir panjang. Sinar itu bersinar dengan cahaya ilahi dan begitu tajam sehingga tampak seperti dapat menembus langit. Di dalam sinar pedang pelangi, sosok niyun yang gagah bersinar. Dia memegang pedang panjang yang bersinar dengan cahaya perak, dan tubuhnya ditutupi oleh baju besi halus yang tampak seperti sisik ikan. Dia benar-benar melayang langsung di udara. Song Yu dan Xie Yaoyang memiliki ekspresi tenang. Mereka tidak mengeluarkan artefak roh atau mengenakan baju besi. Mereka hanya melayang dengan tenang di udara. Praktisi bela diri alam fragmentasi dapat menghancurkan langit dan berdiri di udara. Para leluhur dari tiga keluarga besar aliansi Suantian tidak bergantung pada benda-benda eksternal. Mereka semua melayang di udara dan berdiri di sungai yang dipenuhi dengan anggrek pembersi iblis, menghalangi jalan para binatang pemburu roh. Kin Lai, kamu telah mengecewakanku. Song Yu berkata sambil mengerutkan kening. Kin Lai, ras jahat adalah ras jahat. Jika kamu terlalu dekat dengan mereka, itu akan merugikan perkembangan masa depanmu. Si Yeoyang tampak sangat menghargainya saat dia berkata dengan tulus, mungkin di benua lain, kekuatan besar bisa hidup damai dengan ras asing, tapi ini adalah benua Scarlet Tide. Di sini, bahkan jika kita dapat mengubah pandangan kita terhadap ras jahat, kuil delapan ekstrim, sekte persatuan kegembiraan, dan bahkan lebih banyak kekuatan peringkat tembaga mungkin tidak dapat membalikkan situasi dalam waktu singkat. Aliansi Suantian kita juga tidak berani mengambil risiko dan menghadapi kutukan universal, jadi kita hanya dapat mengajukan rencana ini. Sekarang setelah teratai sembilan daun yang mendalam ada di tangan mereka, ras-ras jahat ini tidak lagi memiliki nilai apapun, jadi tidak ada gunanya membuang-buang napas mereka. Ni Yun lebih langsung. Sambil memegang pedang panjangnya, dia tersenyum dingin dan berkata, dengan ras-ras jahat ini saja, sama sekali tidak mungkin mereka dapat menahan pengepungan kita dan kuil delapan ekstrim serta sekte persatuan gembira. Sekarang setelah lorong bawah tanah yang jahat telah dihancurkan, mereka yang berani melangkah ke benua Scarlet Tide semuanya akan dibunuh sampai akhir. Kin Lai, cepatlah pergi. Mereka mengulur waktu. Para ahli dari kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan gembira dengan cepat berkumpul di sini. Cepatlah pergi. Song Ting Yu telah lama menghilang, tetapi suaranya kembali terngiang di telinga Kin Lai saat ini. Kin Lai berteriak dalam bahasa neter realem. Paman! Paman! Kamondoro berteriak serempak, matanya berkilat dengan cahaya yang hampir tak terkendali. Seolah-olah dia ingin melawan aliansi Suantian dengan cara apapun. Aku akan menerobos rintangan dari ketiga praktisi bela diri alam fragmentasi ini. Kalian semua segera menyerbu. Kulo tiba-tiba menjauh dari binatang pemburu roh. Di bawah tirai malam, dia juga melayang di udara. Dia melangkah di udara, selangkah demi selangkah, menuju Song Yu, Ni Yun, dan Si Ye Yaoyang. Tiba-tiba, sebuah patung kayu muncul di tangannya. Ukurannya persis setengah dari ukuran yang dimiliki Kin Lai. Itu adalah patung kayu yang diberikan Kinsan kepada ras iblis bertanduk bertahun-tahun yang lalu. Saat mereka melihat Kulo mengeluarkan patung kayu ini, ekspresi Kamon, Duoluo, dan Kuru semuanya berubah. Mereka tampaknya tahu bahwa Kulo dapat menggunakan patung kayu ini untuk mengeluarkan semacam seni rahasia yang dapat membentuk serangan kuat dan menghancurkan garis pertahanan ketiga Patriark Aliansi Suantian. Wus-wus-wus. Tiba-tiba, banyak hantu, roh jahat, dan roh jahat terbang keluar dari tubuh Kulo. Mereka seperti hantu-hantu pendendam dari neraka sembilan jiwa yang telah melepaskan diri dari belenggu mereka dan menyerbu dengan liar ke dalam ruang ini. Hantu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata, hidung, telinga, dan mulut Kulo, lalu memasuki patung kayu itu. Retak-retak. Di leher Kulo, enam tanduk aneh yang sehitam besi, yang mewakili statusnya, mulai retak. Mata Paman Kamondoro sepenuhnya merah. Dia bersiap untuk pergi. Kulo memegang patung kayu itu dengan kedua tangannya dan dengan husyuk menyebut sesuatu dalam bahasa kuno alam neter. Song Yu, Si Ye Yaoyang, dan Ni Yun mengerutkan kening dan menatap Kulo dengan dingin. Ekspresi mereka berangsur-angsur berubah serius. Mereka samar-samar dapat merasakan lima kesadaran besar yang kabur berkumpul dengan cepat di dalam patung kayu itu. Dia memanggil dewa jahat. Ni Yun tiba-tiba bereaksi. Ledakan. Ledakan dahsyat lainnya datang dari arah lorong bawah tanah yang jahat. Jika didengarkan dengan saksama, bunyinya seperti gemuruh gunung yang runtuh. Kulo tiba-tiba meraung marah. Lima sosok besar tiba-tiba melolong dari patung kayu itu. Aura penghancur langsung menyelimuti seluruh benua Scarlet Tide. Mereka adalah lima dewa jahat yang pernah dilihat Kinlai di pegunungan dewa iblis. Namun, kelima dewa jahat ini bukanlah tubuh mereka yang sebenarnya. Bahkan, mereka tidak dapat dianggap sebagai avatar. Mereka hanyalah jiwa-jiwa sisa dari dewa jahat yang telah mengumpulkan kesadaran-kesadaran pantang menyerah yang tersebar di seluruh dunia dan menggunakan hantu, arwah penasaran, dan roh-roh jahat sebagai energi. Saat kelima dewa jahat muncul, mereka langsung meraung tanpa suara. Seperti lima badai besar yang menutupi langit dan bumi, mereka membawa aura mengerikan yang dapat menghancurkan dunia saat mereka menyerang tiga leluhur dengan ganas. Energi iblis di sisi lain tiba-tiba melonjak gila-gilaan setelah jiwa sisa dari lima dewa jahat muncul. Seperti sungai hitam pekat yang meluap, ia menelan cahaya bulan sedikit demi sedikit dan menyebabkan bagian dunia ini menjadi begitu gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Qin Lai mendengar lolongan keras yang mengguncang jiwanya. Dia melihat Song Yu, Ni Yun, dan Si Ye Yaoyang. Pada saat ini, mereka tampak telah menjadi tiga matahari yang menyilaukan, tubuh mereka bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Kemudian, dia mendapati bahwa binatang pemburu roh di bawahnya telah dengan sukarela menyerbu ke dalam kegelapan tak berujung sebelum bisa menenggelamkan mereka sepenuhnya. Kembalilah segera. Tangisan sedikulo bergema histeris dalam kegelapan. 364 Di tengah energi iblis hitam pekat, Qin Lai melihat tiga bola cahaya yang menyilaukan. Bola-bola itu melepaskan energi yang sangat besar dan mengerikan, seolah-olah ingin membersihkan dunia dari semua kejahatan dan menghilangkan semua kegelapan. Namun, di dalam energi iblis yang pekat, jiwa-jiwa yang tersisa dari lima dewa jahat terus tumbuh tanpa henti. Mereka terus melahap kegelapan dan dengan ganas meningkatkan kekuatan mereka. Raungan kulo kadang-kadang datang dari kegelapan, bergulung-gulung seakan ingin menghancurkan seluruh benua Scarlet Tide. Dalam situasi ini, dalam kegelapan, binatang pembururoh di bawahnya terbang melewati bola-bola cahaya yang menyilaukan di depannya, melewati sungai yang dipenuhi anggrek pembersih iblis, dan menggali ke dalam tanah yang ditutupi oleh energi iblis bawah yang tebal. Wus-wus-wus-wus-wus. Lima dewa jahat melahap energi iblis bawah. Aura mereka yang sangat besar, sedalam jurang, mengembun menjadi awan jamur hitam pekat. Di dalam awan tebal, api gelap menyebar tanpa suara. Kelima dewa jahat itu meraung dengan ganas, tubuh mereka diselimuti api hitam pekat. Menginjak awan-awan iblis, mereka seperti lima setan ganas dari zaman kuno yang telah kembali ke dunia dan akan memulai babak baru pembantaian dan pembersihan. Selama waktu ini, kulo benar-benar menghilang, seolah-olah ia telah mengembun menjadi gugusan kegelapan murni. Tubuh Songyu, Ni Yun, dan Sia Yao yang bersinar dengan cahaya spiritual. Setiap gerakan yang mereka lakukan tampaknya beresonansi dengan energi spiritual dunia. Mereka benar-benar mampu menarik energi spiritual padat di sekitarnya untuk menyerang kegelapan pekat di sini. Ni Yun memegang pedang panjang. Sinar pedang itu panjangnya seratus meter. Seperti air terjun, pedang itu melesat ke dalam kegelapan dan menusuk ke arah lima dewa jahat. Pergi. Suara duo luo tiba-tiba terdengar. Binatang pemburu roh di bawah kinlai dengan cepat menuju ke lorong bawah tanah yang jahat. Paman telah memanggil dewa jahat dengan paksa. Setelah pertempuran ini, tubuhnya akan terluka, teriak kamon. Mari kita kembali ke lorong bawah tanah yang jahat, jalan duo luo. Binatang pemburu roh itu berlari kencang dengan liar. Gunung api yang runtuh. Di kaki gunung, di area yang tadinya merupakan alun-alun sekte persenjataan, banyak anggota klan iblis bertanduk berkumpul. Ling Yusi dan anggota klan keluarga Ling juga tersebar di area itu, semuanya memasang ekspresi yang sangat serius. Tanah pusat tempat mereka tersebar tadinya adalah pintu masuk ke lorong bawah tanah yang jahat. Sekarang, pintu masuk ini sudah tidak ada lagi. Batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jurang yang gelap gulita. Di pintu masuk, energi tidak teratur, dan ada kilatan petir samar. Ini adalah bom mendalam Terminator, kata Ling Suan-Suan dengan ekspresi getir. Seperempat jam yang lalu, seekor elang emas raksasa tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Di atas burung condor besar itu, utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim, Mohi, dengan dingin melemparkan satu demi satu bola logam ke arah lorong bawah tanah yang jahat. Semua bola logam itu tenggelam ke dalam lorong bawah tanah yang jahat. Pada saat itulah para prajurit setan bertanduk-bertanduk empat dan lima mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan mereka. Namun, ada seniman bela diri berjubah emas lain di atas elang tersebut, utusan berjubah emas cangki. Mohi bertanggung jawab untuk mengendalikan bom Terminator yang mendalam, dan cangki bertanggung jawab untuk membunuh semua prajurit iblis bertanduk yang mencoba menghentikannya. Dua utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim bekerja sama dan menyebabkan ras iblis bertanduk kehilangan lima prajurit bertanduk empat dan satu prajurit bertanduk lima. Mereka tidak dapat menghentikan bom Terminator yang mendalam agar tidak meledak. Lorong bawah tanah yang jahat telah dihancurkan. Mohi dan cangki tidak tinggal lama. Menunggangi elang emas, mereka berdua berputar mengelilingi area tersebut dan melemparkan dua bom Terminator mendalam di area tempat berkumpulnya para anggota klan iblis bertanduk. Baru setelah itu mereka pergi dengan tenang. Dua bom Terminator mendalam menyebabkan anggota klan iblis bertanduk menderita kerugian besar, menyebabkan daratan yang diselimuti energi iblis bawah meratap dan melolong. Saudari, Ling Suansuan memandang Ling Yusi. Kuil delapan ekstrim telah menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat di sini. Kin Lai pasti juga telah ditipu. Ling Yusi berdiri di atas batu gunung, tubuhnya tegak sambil berkata dengan tenang, kita tunggu di sini sampai mereka kembali. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan keluarga Ling saat ini, mereka jelas bukan tandingan kekuatan apapun. Baik aliansi Suantian maupun Kuil delapan ekstrim, mereka dapat dengan mudah memusnahkan keluarga Ling. Saat ini, bahkan jika dia dan keluarga Ling pergi ke pihak Kin Lai, mereka tidak akan dapat membantu. Mereka bahkan mungkin menjadi beban. Jadi dia hanya bisa menunggu. Di samping gunung tandus yang runtuh. Song Si Yuan, Xie Zizang, Ni Han, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi tenang saat mereka melihat ke langit. Cahaya bulan tenggelam dalam kegelapan. Di bawah tirai malam yang gelap gulita, tiga bola cahaya itu sangat menyilaukan di ruang gelap yang ditempati oleh lima dewa jahat. Gelombang fluktuasi mengerikan yang mengguncang jiwa semua ahli sesekali datang dari kegelapan di langit. Pertempuran itu hanya berlangsung beberapa saat. Tak lama kemudian, kelima dewa jahat itu tiba-tiba menyerbu ke tanah yang diselimuti energi iblis. Seperti lima naga hitam panjang, mereka membuntuti kulau ke arah lorong iblis. Pergerakan mengerikan di langit berangsur-angsur meredah. Cahaya bulan bersinar sedikit demi sedikit sekali lagi. Song Yu, Xie Yao Yang, dan Ni Yun melangkah di udara dan mendarat di samping Song Si Yuan dan yang lainnya dengan ekspresi agak berat. Ni Yun berkata, Men, kalau kita benar-benar mau membahas miras jahat secara tuntas, kita butuh usaha gabungan dari sektor. T Persatuan Gembira dan Kuil Delapan Ekstrim. Xie Yao Yang juga tersenyum. Tidak ada alasan bagi aliansi Suantian untuk berhadapan dengan kekuatan utama ras iblis bertanduk. Saudara Song, sebelumnya saya agak tidak yakin dengan Anda. He he, setelah kejadian ini, saya jadi yakin. Ni Yun tiba-tiba menatap seseorang. Dia melihat kelompok pemikir keluarga Song, Song Zi. Song Zi yang gemuk menyipitkan mata kecilnya dan tersenyum tipis. Selama kita bisa melukai elit bertanduk enam itu, kita bertiga harus membayar harga untuk membunuhnya. Song Yu tersenyum dan berkata, Jalan menuju nether yang jahat telah diblokir. Ras-ras jahat yang telah datang tidak akan dapat kembali, mereka juga tidak akan dapat mengumpulkan anggota klan mereka dari nether realem. Sekarang, kita hanya perlu mengurus serangga pelindung iblis dan binatang pengikis roh, serta memurnikan energi iblis bawah tanah di sini sedikit demi sedikit. Itu benar, Song Zi menyela. Begitu mereka tidak lagi memiliki energi iblis bawah untuk digunakan, mereka secara bertahap akan melemah di bawah terik matahari. Pada saat itu, kita akan dapat dengan mudah membasmi semua ras jahat tanpa kehilangan satu pun prajurit. Menangkap mereka hidup-hidup juga tidak akan menjadi masalah. Tidak perlu menangkap mereka hidup-hidup. Membunuh mereka semua akan lebih efisien. Ni Yun mengungkapkan. Tidak, tidak, itu berguna dan bermanfaat. Song Zi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada berbahaya, Ras jahat dengan empat tanduk ke atas merupakan ancaman bagi kita. Kita bisa membunuh mereka semua. Sedangkan untuk ras jahat bertanduk empat, tiga, dan dua, kita bisa memanfaatkan medan perang netter untuk mendapatkan lebih banyak material spiritual dari ras jahat. Ketika kata-kata ini diucapkan, mata semua orang berbinar dan mereka memuji ide cemerlang Song Zi. Huh, hati Yuer mungkin terluka kali ini. Song Zi Yuan menghela nafas pelan. Saya akan membujuknya dengan benar. Song Zi mengerutkan kening dan berkata dengan acu-ta'acu, dia dan bocah Kin Lai telah melalui suka dan duka bersama di alam netter, dan dia tampaknya sangat mengagumi Kin Lai. Masalah ini disembunyikan darinya agar benar-benar aman. Demi kebaikan keluarga, dia harus mampu melihat gambaran besar dan perlahan menerimanya. Ting Yu adalah putri surga dari aliansi Suantian kita. Hanya dia, Kin Lai, yang ingin menjadi kodok yang memakan angsa. Ekspresi Ni Yun dingin saat dia berkata, kita baru saja memberinya kesempatan, tetapi dia tidak memanfaatkannya dan memilih untuk membombardir kita dengan bom Terminator yang mendalam. Saya pikir mulai sekarang, anak ini juga dapat didaftar sebagai musuh. Ayo tangkap dia hidup-hidup. Song Zi menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh harap, dia telah menguasai metode penempaan bom Terminator yang mendalam, dan dia mungkin juga memiliki artefak roh spasial. Kita perlu menangkapnya hidup-hidup dan mengekstrak rahasia ini. Song Yu menghela nafas. Kali ini, dia tidak banyak bicara tentang bagaimana menghadapi Kin Lai. Sayang sekali Sia Yaoyang mengatakan ini dengan ekspresi menyesal. Anak ini sangat pandai membuat masalah, dan dia juga orang yang cakep. Masa depannya tidak terbatas. Namun, nasibnya buruk. Dia pertama kali pergi ke sekte persenjataan dan kebetulan bertemu dengan kami yang sedang menghancurkan sekte persenjataan. Tidak lama setelah dia meninggalkan sekte persenjataan, dia menemukan bahwa keluarga Ling sebenarnya adalah ras jahat. Song Zi terkekeh dan berkata, Nasib anak ini sungguh malang. Aku pikir dia adalah bintang malapetaka. Ni Yun mendengus dingin. Paman! Paman! Sambil duduk di atas binatang pemburu roh, Camondoro menoleh ke belakang dan mendapati lima sungai kegelapan yang panjang datang dari belakangnya. Lima sungai yang terbentuk dari energi para dewa jahat yang tersebar perlahan berubah menjadi asap dan menyatu menjadi energi iblis bawah. Kulo tampak putus asa. Dia mendarat di punggung binatang pemburu roh dan menatap Camondoro, yang matanya dipenuhi kebencian, dan adik laki-lakinya, Kuru. Ekspresinya sangat serius. Kin Lai duduk di atas binatang pemburu roh di belakangnya dan mengamati dengan saksama. Ia menemukan bahwa enam tanduk aneh di belakang leher Kulo ditutupi retakan halus. Dia tahu betul bahwa bagi para anggota klan iblis bertanduk, tanduk di leher mereka bukan hanya simbol status dan kekuatan, tetapi juga titik vital di tubuh mereka. Tanduk itu bahkan lebih penting daripada hati seseorang. Munculnya retakan pada tanduk aneh itu menandakan Kulo telah menderita luka berat. Ini berarti ia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Saya tidak tahu bahwa pihak lain telah memasang jebakan yang kejam. Setelah merenung sejenak, Kin Lai berkata dengan suara rendah. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Mata Kulo dipenuhi kebencian yang mendalam. Ini salahku. Ini salahku karena ingin menyelamatkan adikku. Ini salahku karena meremehkan kekejaman pihak lain. Saya, Kin Lai, masih ingin mengatakan sesuatu. Kulo melambaikan tangannya dan berkata, mari kita lihat lorong bawah tanah yang jahat terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, binatang pemburu roh yang membawa Kin Lai, Kulo, dan yang lainnya tiba di lorong bawah tanah yang jahat. Melihat para anggota klan yang tewas mengenaskan di sekitar lorong neraka jahat dan lorong neraka jahat yang hancur, ekspresi Kulo, Doro, dan Kamon, tiga pendekar bertanduk enam, tampak sangat serius. Karena lorong neraka yang jahat telah hancur, maka serangga pelindung iblis, binatang pengikis roh, dan seluruh binatang neraka tidak akan mampu bertahan lama. Duo Luo mendesah dalam-dalam. Begitu serangga pelindung iblis dan binatang pengikis roh mati, energi iblis bawah tanah di sini akan berangsur-angsur menghilang. Bumi akan kembali ke keadaan semula, dan semua tanaman akan layu. Pandangan Kamon menjadi rumit. Setengah bulan, paling lama setengah bulan, dan tempat ini akan kembali ke keadaan semula. Ketika hari itu tiba, kita tidak akan memiliki energi iblis yang dapat digunakan dan semuanya akan terpapar oleh terik matahari. Anggota klan kita akan tumbang satu persatu tanpa perlu musuh untuk membunuh mereka. Ekspresi Kin Lai berubah drastis. Dari percakapan mereka, dia menduga bahwa kelangsungan hidup serangga baju zira iblis dan binatang pengkorosi roh berhubungan dengan tidak terhalangnya jalan menuju lorong bawah tanah yang jahat. Sekarang lorong bawah tanah yang jahat telah hancur, mereka tidak dapat kembali ke alam neter. Anggota klan yang mereka tinggalkan di alam neter juga tidak dapat kembali. Ketika seluruh energi iblis bawah menghilang dan matahari bersinar, anggota klan iblis bertanduk akan perlahan melemah. Mereka juga akan menyambut musibah. Aku akan membantumu melewati ini dengan cara apapun, kata Kin Lai dengan sungguh-sungguh. Namun Kulo dan Dorokamon hanya tersenyum pahit. 365. Anggota keluarga Ling terkejut melihat Kin Lai dan Kulo kembali dengan selamat bersama Kuru. Aliansi Suantian telah mencapai tujuan mereka. Mereka tidak ingin melawan ras iblis bertanduk sampai mati atau menahan amarah senior Kulo sendirian. Kin Lai berjalan di samping Ling Yusi dan berkata dengan ekspresi muram, mereka memperoleh lotus sembilan daun yang mendalam dan menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Bagi mereka, ras iblis bertanduk berada di ujung jalan. Orang-orang dari kuil delapan ekstrem lah yang menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Namun, mereka tidak bertahan lama dan tidak melanjutkan pembantaian. Ling Yusi berkata dengan lembut. Mereka tidak menganggap hal itu perlu. Selain itu, mereka tahu bahwa Dorokamon akan segera kembali dan tahu bahwa melawan ras iblis bertanduk di area yang dipenuhi energi iblis bawah adalah hal yang tidak menguntungkan bagi mereka. Kin Lai mendesah dalam hati. Kini setelah lorong neraka jahat hancur dan banyak anggota klan iblis bertanduk terbunuh, aliansi Suantian, sekte persatuan gembira, dan kuil delapan ekstrim akan terus maju dan menunggu hari saat energi iblis neraka menghilang untuk memusnahkan keluarga iblis bertanduk Ling. Hati setiap orang diselimuti bayangan. Mengaum. Kuru membuka mulutnya untuk melolong. Saat dia berbicara, cincin di lehernya tiba-tiba mengencang, mencekik tenggorokannya dan membuatnya sulit bernapas. Dia melotot marah ke arah Kulo, seakan menyalahkan saudaranya karena mengabaikan kepentingan ras iblis bertanduk dan bersikeras menukar teratai daun sembilan mendalam untuknya. Mari kita bebaskan paman Kuru dulu, kata Duo Luo. Ekspresi Kulo tampak buruk. Dia mencengkeram leher Kuru dengan satu tangan, kuku-kukunya seperti cakar yang tajam. Dengan tarikan yang kuat, cincin yang mengikat Kuru langsung putus. Mengapa kau harus menyelamatkanku? Begitu Kuru dilepaskan, dia langsung meraum dan menanyai saudaranya, Kulo. Karena aku, kamu tidak hanya kehilangan tiga teratai sembilan daun yang mendalam, kamu bahkan menyebabkan lorong bawah tanah yang jahat hancur. Apakah kamu mencoba membawa anggota klanmu ke jalan buntu? Mengetahui bahwa kamu masih hidup, aku tidak bisa berdiam diri saja. Kulo mengerutkan kening dalam. Kau, kau adalah cucu dari yang mulia, tetapi apa yang telah kau lakukan untuk kami? Kuru menyalahkan Kin Lai. Mengapa kebersi keras membuat aliansi Suantian berdagang dengan kami? Apa niatmu? Lorong iblis bawah tanah telah dihancurkan, dan ras kami tidak memiliki jalan keluar. Ketika energi iblis bawah tanah menghilang, semua orang kami akan mati. Itu semua karena kau. Ada banyak anggota klan iblis bertanduk yang tidak mengetahui keberadaan Kinsan. Mereka belum pernah mengalami era itu tiga ribu tahun yang lalu. Oleh karena itu, mereka tidak tahu tentang keterikatan antara Kin Lai dan mereka. Melihat Kuru mengaum kepada Kin Lai, orang-orang itu juga menjadi gelisah. Gara-gara Kin Lai, mereka berakhir dalam situasi ini. Orang ini bukan anggota ras kita, dan dia juga bukan anggota ras Yin Yang. Mengapa dia ada di sini? Dialah yang ingin kita berdagang dengan aliansi Suantian. Dia penyebab semua ini. Itu dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Banyak anggota klan iblis bertanduk mengelilingi Kin Lai dengan ekspresi dingin dan niat membunuh. Ekspresi Ling Yusi dan anggota keluarga Ling berubah saat mereka segera berdiri di depan Kin Lai. Apa yang kau inginkan? Ling Yusi berteriak dingin. Semua orang, diam. Kulo pun berteriak dengan marah. Semua orang, tenanglah. Duo Luo dan Kamon juga angkat bicara untuk membujuk mereka. Kaka, orang ini mungkin cucu dari Yang Mulia, tetapi dia mungkin tidak membantu kita dengan sepenuh hati. Kuru punya banyak pendapat tentang Kin Lai. Diam kau. Kulo melotot padanya. Dia juga cemas dan berkata kepada Kin Lai Lai, kembalilah ke keluarga Ling bersama mereka dulu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Kin Lai tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskannya. Melihat tatapan membunuh dari para anggota klan iblis bertanduk ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Di bawah pengawalan Kamondoro, dia, Ling Yusi, dan yang lainnya kembali ke gua tempat keluarga Ling berkultivasi. Bagaimana situasi sebenarnya? Setelah kembali ke gua tempat keluarga Ling tinggal, Ling Chengzi tidak dapat menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu. Di dalam gua, semua anggota keluarga Ling juga sangat khawatir. Mereka merasa tidak bisa mati. Mereka telah melarikan diri dari lembah kisah hingga kerawa beracun. Mereka bahkan belum sempat merasakan kedamaian selama beberapa hari sebelum identitas mereka sebagai ras jahat terungkap dan mereka dikejar kembali ke sini. Mereka akhirnya tenang dan berpikir bahwa mereka bisa fokus pada kultivasi untuk sementara waktu. Sekarang, lorong bawah tanah yang jahat telah dihancurkan. Dari apa yang dikatakan Kulo dan yang lainnya, energi iblis bawah yang menutupi langit akan segera menghilang. Saat ini, keluarga Ling adalah musuh publik benua Scarlet Tide. Ketika energi iblis neter menghilang, mereka akan terekspos ke semua orang. Kemana keluarga Ling akan pergi? Inilah yang dikhawatirkan semua anggota keluarga Ling. Aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim dari Sekte Persatuan Bahagia telah bekerja sama secara diam-diam. Kin Lai menjelaskannya secara singkat. Peran apa yang dimainkan Song Ting Yu itu? Ling Yuxi mendengarkan dengan saksama dan tiba-tiba berkata demikian. Apakah dia benar-benar ditipu oleh aliansi Suantian, atau apakah dia bertindak dengan sengaja? Aku pikir, dia tidak tahu. Kin Lai duduk bersila, wajahnya penuh kekhawatiran. Huh, apakah benar-benar sesulit itu bagi keluarga Ling untuk bertahan hidup? Ling Chengzi menghela nafas dalam-dalam. Di dalam gua, banyak anggota keluarga Ling juga menunjukkan ekspresi putus asa. Di pihak ras iblis bertanduk. Dalam waktu sebulan, energi iblis bawah tanah di sini akan menghilang. Pada saat itu, anggota klan kita akan mati karena kelemahan tanpa perlu dibunuh musuh. Kata Duoluo. Kita harus memikirkan sesuatu, kata Kamon. Pada saat ini, Kuru juga menjadi tenang. Setelah menyerap energi iblis Neter untuk sementara waktu, ia memulihkan sedikit semangatnya dan berkata, Kakak, kita hanya punya dua pilihan sekarang. Satu, kita membunuh untuk mencapai Laut Kabut Ungu dan kembali ke alam Neter dari Medan Perang Neter. Kedua, kita membunuh orang demi orang yang kita bunuh untuk mencapai Gunung Rempah dan berharap dapat menggunakan formasi teleportasi spasial untuk langsung berteleportasi ke benua Neter. Keduanya Jalan Buntu. Kulo menghela nafas. Rencana awal Kulo adalah pertama-tama memastikan bahwa formasi teleportasi spasial di dalam Gunung Herp dapat digunakan, lalu menggunakan tempat ini sebagai pusat untuk terus-menerus mengikis bumi dan mentransfer energi roh dunia ke energi iblis bawah, menyebarkannya sampai ke Gunung Herp. Ini mungkin lambat, tetapi selama seseorang bersabar dan merencanakan dengan baik, ada peluang besar untuk berhasil mencapai Gunung Rempah dan memasuki benua Neter. Namun, karena hancurnya lorong neraka yang jahat, rencana ini gagal pada awalnya. Menurut usulan Kuru, jika mereka dengan paksa menyerang medan Perang Neter dan Gunung Ramuan, mereka akan menghadapi pengepungan dari Kuil Delapan Ekstrim, Sekte Persatuan Gembira, dan Aliansi Suantian. Dia yakin bahwa sebelum mereka bisa mencapai tujuan, mereka semua akan dibunuh oleh para ahli dari ketiga kekuatan ini. Sebab, di wilayah yang tidak terdapat energi iblis Neter, mereka tidak akan bisa menang sama sekali jika melawan ketiga kekuatan itu. Mungkinkah mereka harus menunggu di sini agar energi iblis bawah benar-benar menghilang dan perlahan mati? Kuru meraung dengan enggan. Pikirkan lagi dan lihat apakah ada cara lain. Kulo menghela nafas dalam-dalam. Tiga hari kemudian, energi iblis bawah yang meliputi radius 50 km di sekitar kota persenjataan mulai berangsur-angsur menghilang. Energi iblis bawah perlahan menyusut ke arah Gunung Api. Setiap anggota klan iblis bertanduk merasakan keputusasaan di hati mereka. Mereka semua berteriak-teriak untuk bertarung sampai mati dengan pihak lain selagi mereka masih memiliki kekuatan. Akan tetapi, orang-orang dari aliansi Suantian, sekte persatuan gembira, dan kuil delapan ekstrim tidak memasuki kota persenjataan sama sekali. Mereka semua ditempatkan di area yang diselimuti energi roh dunia. Mereka menunggu, menunggu anggota klan iblis bertanduk kehilangan kesabaran dan keluar untuk mati. Ketiga kekuatan ini memiliki keyakinan penuh untuk bertarung di daerah tanpa energi iblis bawah, jadi mereka menunggu dengan tenang. Lima hari berlalu, dan energi iblis bawah terus menyusut menuju kota persenjataan. Energi iblis bawah yang mencakup radius lima puluh kilometer secara bertahap menyusut menjadi sekitar tujuh puluh kilometer. Kaka, waktu kita hampir habis, teriak kuru. Paman, tidak mungkin bagi kita untuk kembali ke tanah air. Daripada duduk di sini dan menunggu kematian, mengapa kita tidak keluar dan berjuang sampai mati? Bahkan jika seluruh klan kita tewas dalam pertempuran, kita harus membuat pihak lain membayar harganya. Charmon juga kehabisan kesabaran. Kemudian kita akan menggunakan nyawa seluruh klan kita untuk membuat pihak lain mengingat ras iblis bertanduk. Kulo juga putus asa dan akhirnya memberi perintah. Para binatang neraka dipanggil oleh klan iblis bertanduk dan dikumpulkan di kaki gunung berapi-api. Setiap rajurit iblis bertanduk, tidak peduli apakah mereka bertanduk tiga atau dua, berjalan keluar dari setiap sudut. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Mereka siap menggunakan kehancuran klan ini untuk membuat aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan Sukacita membayar harganya. Mereka siap mengambil inisiatif untuk bertarung. Pada saat inilah Kinlai yang selama delapan hari mengunci diri di dalam kamar batu milik keluarga Ling dan tidak bergerak sedikit pun, tiba-tiba keluar. Tepat saat mereka hendak memohon kematian, Kinlai berjalan keluar dari gua dan berkata, Akulah orang yang akan membawamu menemui orang-orang dari aliansi Suantian. Akulah orang yang menempa bom Terminator yang menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Meskipun saya tidak berpartisipasi dalam masalah ini, saya memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal, jadi saya telah memutuskan untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu Anda memecahkan masalah Anda saat ini. Apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu? Teriak kuru. Saya akan membawa Anda langsung ke Herb Mountain. Kinlai berkata dengan ekspresi serius. Dia akhirnya bertekad untuk membawa klan iblis bertanduk menjauh dari tempat ini, bahkan jika dia harus mengungkap tanah es. Karena dia memiliki mata es. 366. Selama beberapa hari terakhir, Kinlai telah berpikir sendirian, mencoba menemukan cara agar ras iblis bertanduk dapat bertahan hidup dari malapetaka ini. Dia memikirkan mata es. Kini, saat para anggota klan iblis bertanduk putus asa dan bersiap menyerbu keluar dari tanah yang diselimuti energi iblis bawah dan bertarung sampai mati melawan tiga pasukan pangkat tembaga, dia tiba-tiba berjalan keluar dari gua. Aku akan membawamu ke Gunung Ramuan, kata Kinlai dengan serius. Satu persatu anggota keluarga Ling keluar dari gua dan menatapnya dengan heran. Bahkan mereka tidak tahu keputusan Kinlai, mereka tidak tahu metode apa yang akan digunakan Kinlai untuk memindahkan semua anggota klan iblis bertanduk ke Gunung Herbal. Bagaimana caranya pergi? Kata kuru dingin. Senior Kulo, Senior Kuru, ikut aku dulu. Di bawah tatapan banyak anggota klan iblis bertanduk, Kinlai berjalan di depan saudara-saudara itu, menggenggam mata es dengan erat, dan menekannya ke lengan mereka, mengaktifkan kekuatan es di dalamnya. Retak-retak. Cahaya kristal yang dingin beriak keluar dari mata es. Seperti pelangi perak yang cerah, cahaya itu membungkus Kinlai, Kulo, dan Kuru berlapis-lapis. Tubuh ketiganya berubah menjadi es yang tembus pandang dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Saat kerumunan berteriak kaget, tubuh ketiganya yang transparan menghilang sedikit demi sedikit. Seolah-olah mereka telah meleleh ke udara. Teleportasi. Artefak roh spasial. Ini, ini. Kameng, Duo Luo, dan banyak prajurit iblis bertanduk yang kuat melihat ketiganya menghilang secara aneh dan menemukan bahwa tidak ada jejak aura mereka di dunia ini. Mereka semua berteriak kaget. Senyum bahagia muncul di wajah cantik Ling Yusi. Dia tampak santai dan berkata dengan lembut, dia memiliki artefak roh spasial. Hati anggota keluarga Ling bergetar. Di tanah beku, Kinlai, Kuluo, dan Kuluo muncul di puncak gletser. Pegunungan es beku memenuhi penglihatan mereka, dan mereka dapat dengan jelas melihat seekor binatang purba yang membeku di dalam setiap gunung es. Ukuran binatang-binatang ini sebanding dengan lima dewa jahat. Aura dingin, sunyi, dan dalam bercampur dengan angin dingin yang menusuk tulang, bertahan di lapisan kristal es yang tebal. Saudara Kuluo mendongak dan langsung terkejut. Mereka berkata dengan suara gemetar, di mana, di mana ini. Binatang buas kuno, ini adalah klan roh raksasa yang legendaris. Setelah Kuluo bereaksi, dia tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, Mangwang tiba-tiba muncul di atas kepala Kinlai dalam bentuk ular listrik yang cantik. Jiwa Mangwang, orang luar neter realem, berubah menjadi ular petir dan tiba-tiba mengeluarkan kilatan petir yang halus. Kinlai, mengapa kamu membawa orang luar ke tempat ini? Mangwang tampak sangat marah. Klan roh raksasa adalah klan barbar dari zaman kuno. Mereka juga merupakan nenek moyang binatang roh di era ini. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan harta karun langka. Mereka yang punya motif tersembunyi pasti akan menjadi serakah saat melihat begitu banyak binatang buas purba yang terperangkap dalam es dan disegel jauh di bawah tanah. Mereka bahkan mungkin menggunakan segala macam cara untuk membunuh mereka saat mereka sedang tidur. Mereka akan mengupas kulit mereka dan mengeluarkan tulang-tulang mereka, menguraikan tulang, urat, darah, dan daging mereka, dan mengubahnya menjadi bahan-bahan roh yang berharga untuk memperkuat diri mereka dan memurnikan artefak roh yang kuat. Saat Limu memberinya mata es, dia dengan tegas memperingatkannya untuk tidak mengungkap tempat ini. Namun, suku iblis bertanduk sudah kehabisan akal. Demi memindahkan suku iblis bertanduk ke Gunung Herbal dan membantu mereka lolos dari Malapetaka ini, Kin Lai tak ragu mengungkap tempat ini. Menurut Mang Wang, tindakan Kin Lai telah membahayakan ras mereka. Maaf, saya perlu menggunakan tempat ini sebagai stasiun transfer dan meminjamnya untuk sementara. Kin Lai menampakkan ekspresi tak berdaya saat menjelaskan, Jangan khawatir, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu kedamaianmu, dan aku tidak akan membiarkan orang luar tinggal di sini terlalu lama. Setelah masalah ini selesai, aku berjanji akan berusaha sekuat tenaga membantumu melepaskan belenggu dan membiarkan mereka melihat dunia lagi. Di stasiun pemindahan, Mang Wang terdiam. Saudara Kulo juga terkejut. Mereka tidak tahu metode apa yang ingin digunakan Kin Lai untuk membawa mereka langsung ke Gunung Ramuan. Karena itu, Kin Lai menjelaskan dengan sabar. Dengan menggunakan mata es, dia dapat membawa anggota klan iblis bertanduk, monster bawah, dan klan keluarga Ling ke negeri es secara berkelompok. Mata es memiliki karakteristik khusus saat memasuki dan meninggalkan tempat ini. Dimanapun seseorang masuk, seseorang akan dapat keluar. Rencananya adalah pertama-tama mengangkut anggota klan iblis bertanduk, anggota klan keluarga Ling, dan binatang buas ke tempat ini dalam beberapa hari. Kemudian, dia mengenakan topeng kulit rubah, menyembunyikan identitasnya, dan pergi sendirian ke kota keluarga Ling, ke perut Gunung Ramuan. Di dalam Gunung Rempah, dia menggunakan mata es untuk kembali ke tanah es dan membawa anggota klan iblis bertanduk yang tinggal di tanah es ke perut Gunung Rempah satu persatu. Ketika dia menjelaskan rencana ini, saudara-saudara Kulo menjadi sangat gembira. Mereka langsung melihat harapan. Dengan cara ini, kita bisa pergi ke benua nether tanpa mengorbankan satupun anggota klan. Bagus sekali, bagus sekali, kata Kulo. Seperti yang diharapkan dari cucu yang mulia. Sikap kuru terhadap Kin Lai langsung berubah. Ketika dia menatapnya lagi, dia langsung merasa bahwa dia menyenangkan dipandang. Jika kita melakukan ini, bukankah semua ras asing di alam nether akan mengetahui keberadaan kita? Mang Wang meraung tidak puas. Tidak, mereka tidak akan melakukannya. Alasan saya meminta kedua senior ini datang ke sini terlebih dahulu adalah untuk membuat batasan untuk membatasi ras asing dari nether realm ke area tertentu. Mereka hanya akan dapat bergerak di area yang kecil sehingga mereka tidak akan dapat melihat Anda. Kin Lai sudah punya rencana. Serahkan masalah ini padaku, seru Kulo. Jangan khawatir, aku akan menahan anggota klanku dan membuat batasan untuk memastikan mereka tidak mengetahui rahasia tempat ini. Kin Lai, Anda mengatakan bahwa mereka akan segera meninggalkan benua Scarlet Tide dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Mereka semua akan pindah ke benua nether melalui gunung her. Mereka seharusnya tidak kembali selama beberapa ratus tahun. Kin Lai yakin. Baiklah, lanjutkan saja dan lakukanlah. Mang Wang akhirnya setuju. Mari ikut saya. Kin Lai memegang Eye of Frost di satu tangan dan berjalan menuju daerah terpencil tanpa gletser. Saudara Kulo dan Mang Wang juga mengikuti. Di area kosong yang tertutup S tebal, Kin Lai duduk dan menyelipkan kesadarannya ke dalam Eye of Frost. Benang-benang cahaya dingin tiba-tiba mengalir keluar dari mata S dan membentuk peta miniatur negeri S di benaknya. Kin Lai mencoba menggerakkan peta miniatur di benaknya dengan pikirannya. Aura dingin mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatan hisap yang kuat dan bergejolak menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Aura S dingin yang tersebar di sekeliling berubah menjadi gumpalan kabut putih dan mengembun menjadi banyak pita kristal yang menyatu seperti aliran air. Retak-retak-retak. Di area kosong ini, dinding S tebal tiba-tiba muncul dari tanah saat kabut putih dan pecahan S berkumpul. Hanya dalam waktu satu jam, di bawah pengaruh kabut dingin dan aliran air dari tanah S, tempat ini telah membentuk rumah kasar yang terbuat dari kristal S. Kulo menatap Kin Lai dengan kaget dan segera tersadar. Dia mengeluarkan tongkat tulang putih dan mengayunkannya dengan kuat. Gugusan jiwa dan hantu membentuk awan tebal yang menutupi bagian atas rumah kristal S seperti penutup berwarna abu-abu kecoklatan. Itu menyembunyikan area tersebut sehingga anggota klan iblis bertanduk yang datang kemudian tidak akan dapat memata-matai apa yang terjadi di luar. Kuru, yang telah pulih sedikit, kini dipenuhi bekas luka dan kurus kering. Sebelumnya, dia menyimpan dendam mendalam terhadap Kin Lai. Namun, melihat Kin Lai bersedia mengungkap tempat ini demi membantu anggota klannya bertahan dari musibah ini, dia pun tak dapat menahan diri untuk mengevaluasi kembali Kin Lai. Dia memiliki sikap seperti seorang yang mulia, pikir Kuru. Ini menggunakan Eye of Frost untuk mengendalikan energi dingin di tempat ini. Dia seharusnya sudah benar-benar menguasai Eye of Frost. Mang Wang sangat memahami hal ini. Aku tidak tahu apakah dia bisa menggunakan Eye of Frost untuk langsung menghancurkan segel kita. Mungkin itu benar-benar mungkin. Mang Wang juga tampaknya melihat harapan. Berkat usaha gabungan Kin Lai dan Kulo, tak butuh waktu lama sebelum sebuah rumah besar dengan kristal S sebagai dinding dan hantu sebagai langit terbentuk. Beberapa saat kemudian, Kin Lai keluar dari tempat yang menakjubkan itu. Dia melihat peta mini di benaknya. Dia melihat gletser seukuran saku dan garis-garis S serta cahaya yang mengikat anggota klan roh raksasa di dalam setiap gletser. Dia tampaknya tiba-tiba memahami sesuatu. Itu adalah formasi S dan artefak roh. Tanah S yang menyegel para anggota klan roh raksasa telah membentuk formasi misterius dan aneh. Mata S adalah inti dari formasi tersebut. Kin Lai, dengan tempat ini sebagai kedok, anggota klan saya pasti tidak akan tahu keadaan di luar. Aku juga berjanji akan menahan mereka agar mereka tidak melangkah keluar dari tempat ini. Melihat bahwa dia telah terbangun, Kulo segera berjanji bahwa dia berharap untuk memindahkan anggota klannya secepat mungkin. Tempat ini tidak pernah terkena sinar matahari sepanjang tahun. Ketika anggota klan iblis bertanduk datang, mereka tidak perlu khawatir akan terkena terik matahari. Di sini, kecepatan aliran kekuatannya akan menjadi sangat lambat. Hebat! Hebat! Kuru pun berseru dalam hati. Haruskah kita mulai? Tanya Kin Lai. Tolong bersusah payah untuk memindahkan anggota klan setan bertanduk ke sini sesegera mungkin. Pinta Kulo. Men, keluarlah dulu. Kau akan meyakinkan mereka dan menenangkan pikiran mereka. Kin Lai mengangguk. Baiklah. Setelah mengaktifkan mata S lagi, Kin Lai membawa Kulo dan muncul di kaki gunung berapi-api. Para anggota klan iblis bertanduk yang telah lama menunggu, awalnya mengira telah terjadi kecelakaan dan diam-diam merasa cemas. Mereka baru bisa tenang ketika Kin Lai dan Kulo muncul kembali. Dua luo dan kameng, dua jenderal iblis bertanduk, buru-buru bertanya, paman. Kulo mengangguk berat dan berkata dengan gembira, Kin Lai telah menemukan cara bagi kita untuk bertahan hidup. Semua orang kegirangan. Jangan banyak bertanya. Ikuti Kin Lai dan teleportasi secara berkelompok. Kulo memberi perintah. Para anggota klan iblis bertanduk yang putus asa dan hendak keluar dari tanah yang diselimuti energi iblis bawah dan bertarung sampai mati tiba-tiba menjadi riuh ketika mendengarnya mengatakan ini. Mata mereka bersinar dengan cahaya harapan. Oleh karena itu, semua anggota klan iblis bertanduk, binatang buas, dan klan keluarga Ling berkumpul. Di bawah sinyal Kulo, mereka berjalan menuju Kin Lai secara berkelompok. Satu demi satu sosok, bersama binatang buas, berangsur-angsur menghilang. Mereka menghilang dari Armament City. 367 Energi iblis bawah yang telah menyelimuti kota persenjataan selama hampir setahun secara bertahap mengalir kembali ke gunung berapi-api seperti air yang surut. Hanya dalam waktu setengah bulan, energi iblis bawah dalam jarak 50 km dari kota persenjataan perlahan menghilang dan mengalir kembali ke dalam kota. Setelah kehilangan nutrisi dari energi iblis bawah, tanah berwarna abu-abu kecoklatan itu mendapatkan kembali vitalitasnya. Saat tanaman-tanaman ganas itu layu, semakin banyak anggrek pembersih iblis ditanam dalam jumlah besar untuk mempercepat pemurnian energi iblis bawah. Di tanah 05 km dari Armament City, tanaman neter realem yang layu menutupi tanah. Bau busuk yang menyengat tercium dari udara. Banyak burung dan binatang roh perlahan berkumpul. Di bawah cahaya matahari kemasan, sebuah kereta emas raksasa perlahan terbang dari langit yang jauh. Utusan berjubah emas dari Eight Extreme Temple, Mohe dan Changki, duduk tinggi di punggung dua golden winged condor yang panjangnya hampir 10 meter. Mereka mengawal kereta emas itu ke kiri dan kanan saat kereta itu terbang dengan anggun di bawah sinar matahari yang menyelaukan. Burung kondor bersayap emas adalah binatang roh tingkat 5. Mereka adalah tunggangan utusan berjubah emas dari kuil delapan ekstrim dan terkenal karena kebiadaban mereka. Di belakang kedua burung kondor bersayap emas itu terdapat selusin atau lebih binatang roh tingkat 4, kelelawar pemburu hijau. Di atas kelelawar pemburu hijau duduk santianyi dan utusan berjubah hijau lainnya. Lebih jauh di belakang mereka terdapat ratusan burung bertulang emas dan ratusan utusan berjubah putih. Kereta perang emas raksasa, burung kondor bersayap emas, kelelawar pemburu hijau, burung bertulang emas, dan kelompok ahli delapan kuil ekstrim tiba di langit. Aura mereka yang kuat menyebar dan menyebabkan semua kekuatan bergetar. Ketika mereka tiba di gurun, mereka melihat banyak binatang roh tanah berkumpul. Ada binatang roh seperti buaya raksasa berlapis perak, ular guntur bulan gelap, dan kadal tanduk emas bersayap besi. Jelaslah bahwa binatang-binatang roh ini telah dijinakkan, dan mereka semua memiliki tuan. Song Si Yuan, Si Ye Zizang, Ni Han, dan para ahli aliansi Suantian lainnya berdiri di samping tenda-tenda binatang buas. Ratusan ahli aliansi Suantian tersebar di sekitar dan juga melihat ke langit. Ada sebuah tenda merah yang menempati area seluas sekitar sepuluhmu, tepinya bersinar terang. Di bawah sinar matahari yang cerah, tenda itu beriak dan beriak, menciptakan pemandangan yang indah. Guru suci kuil delapan ekstrim, Li Yi, duduk tinggi di kereta emasnya saat ia turun dari langit. Song Yu, Si Ye Yao Yang, dan Ni Yun berjalan keluar dari tenda merah tua. Apa kabar, Saudara Li? Song Yu menyambutnya dengan senyuman. Kereta perang yang sangat besar dan mewah, elang bersayap emas, kelelawar berburu hijau, dan burung bertulang emas secara bertahap turun dari langit dan mendarat di sebelah tenda aliansi Suantian. Selamat kepada master aliansi Song karena telah memperoleh teratai sembilan kelopak misterius. Guru suci kuil delapan ekstrim, Li Yi tersenyum hangat. Ia mengenakan jubah emas saat ia dengan tenang melangkah turun dari kereta dan berjalan menuju tiga leluhur aliansi Suantian. Utusan berjubah emas Mo He dan Chang Ki mengikuti di belakangnya, satu di kiri dan satu di kanan, menambah auranya. He he, keberuntungan kita lumayan. Kita berhasil menukar tiga teratai sembilan kelopak misterius dari ras jahat. Song Yu tersenyum tipis. Ketika Li Yi berjalan mendekat, dia berkata, Saudara Li, jangan khawatir. Ketika energi iblis bawah di atas kota persenjataan benar-benar menghilang dan para ahli ras jahat terpapar api, kita akan dapat menangkap mereka hidup-hidup. He, dengan nyawa mereka, kita pasti bisa mendapatkan lebih banyak teratai sembilan kelopak misterius dari ras jahat di medan perang nether. Pada saat itu, Saudara Li dan utusan berjubah emas akan dapat menggunakan teratai sembilan kelopak misterius untuk bertahan hidup dari pembakaran api nirvana. Ini memang salah satu keinginan kami. Guru Suci Li Yi tertawa lebar. Saat mereka berdua berbicara, mereka mendengar alunan musik yang indah dari langit yang jauh. Musik tersebut dimainkan oleh alat musik seperti seruling, sitar, sitar, seruling, dan sebagainya. Seperti air mata air yang menyegarkan jiwa, membuat semua orang merasa rileks dan nyaman. Kereta perang yang dimurnikan dari kristal putih melesat di angkasa seakan-akan berjalan di tanah datar. Di atas kereta perang kristal itu, selusin wanita berpakaian gaun transparan tengah memainkan alat musik mereka, tenggelam dalam dunia musik. Di atas kereta perang raksasa itu, seorang pria parubaya dengan wajah aneh dan rambut panjang diikat berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Secara alami, dia melepaskan aura luas yang sedalam laut. Di sampingnya ada seorang pemuda yang tampak mirip dengannya. Ia memandang sekeliling dengan bosan, seolah-olah ia sangat bosan. Di balik kereta perang yang berkilau itu ada pita panjang yang melayang di awan. Banyak pria dan wanita berpakaian minim masih bermesraan di atasnya. Ketika Li Yi dan Song Yu melihat orang-orang dari sekte Joyful Union muncul, mereka langsung berhenti berbicara dan menatap ke langit. Dengan sangat cepat, kereta perang kristal itu berhenti di samping kereta emas Li Yi. Wakil pemimpin sekte dari sekte All Pleasure, Zhao Changsheng, membawa putranya Zhao Xuan, serta dua yang mulia, Fearless dan Inaction, serta yang mulia Dotful, saat mereka melangkah mendekat. Hall Master Li, ketua aliansi Song, sudah lebih dari 10 tahun sejak kita berpisah di benua awan mengalir. Zhao Changsheng melangkah maju sambil tertawa. Zhao Changsheng berada di tahap tengah alam fragmentasi. Sebagai wakil ketua sekte Joyful Union Sek, ia memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Di Joyful Union Sek, ia hanya berada di bawah satu dan di atas puluhan ribu. Kali ini, sekte Persatuan Sukacita ingin memasuki benua gelombang merah melalui sekte persenjataan, mendukung sekte persenjataan dan aliansi Suantian Kuil 8 Ekstrim, serta menyusup ke pasukan sekte Persatuan Sukacita. Awalnya, hal ini dapat dilakukan selangkah demi selangkah, Zhao Changsheng tidak berencana untuk datang sendiri. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa ras jahat di alam neter memiliki teratai sembilan daun yang mendalam, dia segera memimpin dua yang mulia di tahap awal alam fragmentasi, tak kenal takut dan tak bertindak, dan bergegas menyerbu ke benua pasang merah dengan kereta perang kristal yang dibeli sekte Persatuan Sukacita dengan sejumlah besar uang. Dia ingin menunjukkan kekuatan sekte Joyful Union dengan melenyapkan ras jahat dan memperoleh bagian dari rampasan perang dari Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Suantian. Dia ingin melakukan yang terbaik untuk memperoleh teratai sembilan daun mendalam yang baru. Sebagai pasukan peringkat tembaga, sekte Persatuan Gembira lebih kuat dari Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Suantian. Sebagai wakil ketua sekte, Zhao Changsheng sudah berada di tahap tengah alam fragmentasi. Kekuatannya setara dengan Song Yu dan Li Yi. Master sekte Joyful Union, Ruan Zantian, bahkan merupakan ahli alam fragmentasi tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi dari alam nirvana. Itulah sebabnya sekte Joyful Union selalu mendominasi di antara pasukan peringkat tembaga di benua sekitarnya. Bahkan Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim biasanya tidak berani melawan sekte Joyful Union secara langsung. Master sekte Zhao telah datang jauh-jauh ke sini. Sungguh mengharukan. Li Yi berkata sambil tersenyum, senyumnya tidak sampai ke matanya. Setengah bulan yang lalu, Song Yu dan dua orang lainnya dari Aliansi Suantian telah mengundang Kulo dan yang lainnya untuk berdagang. Mo He dan Changki telah mengambil kesempatan untuk memasuki gunung api dan menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat dengan bom Terminator yang mendalam. Ini adalah rencana yang diputuskan oleh Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim setelah berdiskusi. Mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakannya dan berhasil. Dari sudut pandang Song Yu dan Li Yi, ras jahat akan hancur begitu lorong bawah tanah yang jahat dihancurkan. Sekte Joyful Union tidak perlu ikut campur sama sekali. Namun, ketika Zhao Changsheng mendengar bahwa Song Yu dan yang lainnya telah memperoleh Lotus Sembilan Daun mendalam dari ras iblis bertanduk, ia segera meninggalkan markas besar Sekte Persatuan Gembira dan bergegas ke sana dengan kereta Perang Kristalnya. Tujuannya jelas. Haha, saya tahu Sekte Joyful Union kita terlalu lambat dan tidak bisa membantu. Zhao Changsheng tertawa terbahak-bahak dan menyatakan di depan semua orang. Kami tentu akan melakukan yang terbaik. Heh, Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim dapat menonton dari pinggir lapangan dan menyerahkan sisanya kepada Sekte Persatuan Gembira kami. Bagaimana? Ni Yun tersenyum dingin. Apa lagi yang bisa dilakukan? Ras jahat tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Ketika energi iblis bawah hampir habis dan mereka masih belum bisa memikirkan solusi, mereka secara alami akan menyerang dan bertarung sampai mati. Zhao Changsheng tersenyum dan berkata, jika saatnya tiba, serahkan saja pada Sekte Persatuan Kegembiraan kami. Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim hanya perlu menonton dari pinggir lapangan. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Song Yu dan Li Yi akhirnya meredah. Mereka berdua tahu bahwa ras iblis bertanduk pasti akan menyerang pada akhirnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyeret mereka bersama mereka. Meskipun menyerbu dan bertarung di area tanpa energi roh dunia akan sangat melemahkan kekuatan mereka, serangan balik mereka sebelum kematian tetap tidak bisa diremehkan. Kemauan Zhao Changsheng untuk memikul tanggung jawab berat ini membuat mereka berdua mengangguk dalam hati. Mereka merasa bahwa tindakan Sekte Joyful Union tidak sepenuhnya tidak terkendali. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Song Yu cukup terus terang membiarkan Sekte Joyful Union menghadapi serangan balik dari ras iblis bertanduk. Lagipula, aliansi Suantian telah memperoleh tiga teratai sembilan daun yang mendalam. Dia tidak ingin menyinggung Sekte Joyful Union, jadi dia berkata, setelah itu, apapun keuntungan yang kita peroleh dari ras jahat dan bahan roh apapun yang kita temukan dari mayat mereka akan dibagi rata di antara kita bertiga. Li juga mengangguk setuju. Master aliansi Song dan Master Balai Li adalah orang-orang yang benar-benar jujur. Kemudian masalah itu diselesaikan. Zhao Changsheng tertawa terbahak-bahak. 368 Hari ke-21 setelah lorong neraka yang jahat dihancurkan. Di kedalaman pegunungan Arktik, di dataran es yang luas, Qin Lai memindahkan semua anggota klan iblis bertanduk, klan keluarga Ling, dan binatang buas ke dalam rumah besar yang dibangun dengan dinding es tebal. Di atas kepala semua orang, Yin Sol Raid membentuk langit hitam pekat yang menutupi rumah. Kulo telah memberikan takdir kematian. Tidak ada anggota klan yang diizinkan melangkah keluar dari dinding es. Ia ingin semua orang menyimpan kekuatan mereka untuk menghadapi pertempuran yang mungkin terjadi di masa mendatang. Sampai hari ini, lebih dari 2300 anggota klan iblis bertanduk dan lebih dari 700 binatang buas telah dipindahkan ke sini. Qin Lai memegang Eye of Frost dengan satu tangan. Wajahnya lelah, tetapi hatinya tenang. Eye of Frost dapat menggunakan energi dingin di sini untuk terus mengisi ulang energi dinginnya, sehingga dapat mendukung teleportasi berulang. Akan tetapi, sebagai seorang penyihir, Qin Lai mengalami siksaan teleportasi berulang kali dan agak tidak sanggup menanggungnya. Dua hari terakhir ini dia agak pusing dan linglung. Untungnya, dia berhasil bertahan sampai semua orang dipindahkan ke negeri es. Seperti yang diharapkan dari cucu yang mulia. Jika bukan karenamu kali ini, klan kita akan benar-benar musnah. Sikap kuru terhadap Qin Lai telah berubah total. Dengan wajah penuh pujian, dia berkata, jika kita semua dapat memasuki benua nether dengan aman, klan kami akan berterima kasih atas bantuanmu. Dua Luo dan Kameng, dua jenderal iblis bertanduk, juga menunjukkan ekspresi gembira. Mereka berdua memandang Qin Lai dengan pandangan berbeda. Ketika kuil ekstrim kedelapan dari aliansi Suantian melihat energi iblis bawah menghilang dan menyerbu ke gunung api dan tidak menemukan seorang pun di sana, siapa yang tahu ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan. Kulo juga terkeke aneh. Kalian tinggallah di sini untuk saat ini. Aku harus pergi ke gunung herbal di kota keluarga Ling dan membantu kalian menemukan batu roh spasial. Qin Lai tidak berani ceroboh. Dia perlu membuka formasi teleportasi spasial di dalam Herb Mountain. Dia membutuhkan batu roh spasial. Kalau tidak, bahkan jika dia memindahkan anggota klan iblis bertanduk ke gunung herbal, semua orang hanya akan menatapnya. Qin Lai, dari siapa kau akan mendapatkan batu roh spasial? Ling Yusi sedikit khawatir. Saat ini, kau adalah musuh publik benua Scarlet Tide. Jika kau tidak berhati-hati dan mengungkap identitasmu, kau tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku akan berhati-hati. Qin Lai menghiburnya. Tanpa menunggu mereka terus membujuknya, dia menggunakan mata es. Mereka kembali ke Flame Volcano. Ini, gunung api-api kosong. Energi iblis bawah hanya dapat menutupi sepertiga kota persenjataan. Dia mengenakan topeng kulit rubah dan menyelinap menuju ke arah rawa beracun. Baru-baru ini, melalui penyelidikan anggota klan iblis bertanduk, Qin Lai dan yang lainnya berhasil menemukan lebih dari beberapa hal. Dia tahu bahwa bagian belakang gunung berapi-api, area menuju rawa beracun, memiliki pertahanan yang paling longgar. Arah medan perang neter adalah daerah yang dijaga ketat. Jika seseorang berani menyerang ke sana, hanya kematian yang menanti mereka. Dia perlu melarikan diri dari gunung api sesegera mungkin, dan menemukan cara untuk menghubungi Song Ting Yu, dan menemukan batu roh spasial melalui dirinya. Hari ke-25, energi iblis bawah menyusut di sekitar gunung api dan menyelimuti lorong bawah jahat. Kereta emas kuil 8 ekstrim, elang bersayap emas, dan binatang roh aliansi Suantian. Kereta perang kristal milik Sekte Joyful Union secara bertahap bergerak menuju kota persenjataan. Mereka perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Daerah di sekitar energi iblis bawah semakin mengecil, tetapi anggota klan iblis bertanduk masih belum menyerbu untuk bertarung sampai mati. Hal ini membuat mereka bingung. Oleh karena itu, mereka mengambil inisiatif untuk menyerang armamen Siti. Ada yang salah. Ni Yun berdiri di atas menara berkarat dan memandang ke arah lorong bawah tanah yang jahat. Menatap gunung api-api yang diselimuti energi iblis bawah, alisnya berkerut makin erat. Apa yang sedang terjadi? Guru suci kuil 8 ekstrim, Li Yi, duduk tinggi di kereta emas. Kesadarannya, sehalus jaring, perlahan menyebar ke arah gunung api. Song Yu dan Zhao Changsheng, pakar puncak benua Scarlet Tide, tak dapat menahan diri untuk menggunakan jiwa mereka untuk menyelidiki, ingin memahami situasinya. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa gunung api sudah kosong 4 hari lalu. Tidak ada sedikitpun jejak kehadiran jiwa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikitpun. Ini buruk. Beberapa detik kemudian, banyak pembangkit tenaga listrik terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dalam sekejap, kereta perang kristal, kereta perang emas, lang bersayap emas, kelelawar berburu hijau, dan artefak roh serta binatang terbang lainnya terbang keluar. Song Yu, Ni Yun, dan Xie Yao Yang juga melangkah di udara dan tiba di area terakhir yang diselimuti energi iblis bawah, tepi gunung api. Tatapan mereka menembus energi iblis dunia bawah yang hitam dan memandangi pecahan-pecahan gunung api serta lorong dunia bawah jahat yang runtuh. Tidak ada seorang pun. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah mereka. Mereka semua tiba-tiba tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada satupun anggota klan Hornet Demon? Master Alliance Song dan Master Kuil Li, kalian pasti telah menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Ekspresi Zhao Changsheng gelap dan nadanya tidak bersahabat. Jika lorong bawah tanah yang jahat benar-benar hancur, mengapa pihak lain menghilang? Mengapa tidak ada seorang pun? Itulah pertanyaan yang ada di hati setiap orang. Song Yu dan Li Yi tidak bisa menjelaskan. Mo He, Chang Qi, dan kepala kuil-kuil delapan ekstrim, Li Yi, menatap tajam ke arah dua utusan berjubah emas itu, berharap mereka bisa memberi penjelasan. Mo He dan Chang Qi tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka menunggangi elang bersayap emas dan menyerbu ke area terakhir yang diselimuti energi iblis bawah. Mereka menyerbu ke arah pintu masuk lorong bawah yang jahat dan melompat turun untuk memeriksanya. Keduanya yang berada di tahap awal alam fragmentasi mendarat di pintu masuk lorong bawah tanah yang jahat. Mereka menemukan bahwa pintu masuk yang awalnya seperti jurang telah lama terhalang oleh bebatuan tebal. Riak yang sangat kacau dan tidak stabil terkadang muncul dari retakan bebatuan di bawah. Keduanya terdiam dan saling memahami. Sesaat kemudian, mereka saling menatap dan melihat kebingungan satu sama lain. Riak spasial yang kacau di dalam lorong bawah tanah yang jahat membuktikan bahwa lorong bawah tanah yang jahat telah dihancurkan. Kalau tidak, tidak akan ada riak spasial yang kacau seperti itu. Setelah berhenti beberapa detik, keduanya segera kembali. Di bawah tatapan curiga dari kerumunan, Mohe berkata, saya telah memeriksa dengan saksama. Lorong bawah tanah yang jahat itu pasti telah dihancurkan. Riak kekacauan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat dilintasi oleh siapapun. Suan Er, pergilah dan lihat. Zhao Changsheng sudah memberi perintah. Si Yuan, pergilah lihat juga. Song Yu berseru lembut. Zhao Suan dari Sekte Persatuan Sukacita dan Song Si Yuan dari aliansi Suantian juga menyerbu. 15 menit kemudian, keduanya kembali dengan alis berkerut dan berkata serempak, Lorong bawah tanah yang jahat telah dihancurkan. Ketika kata-kata ini diucapkan, sebuah pertanyaan besar segera muncul di benak setiap orang. Apa yang sedang terjadi? Di gudang material spiritual aliansi Suantian, Song Tingyu berjalan mengelilingi lemari besar dan memilih material spiritual yang ia butuhkan. Ada banyak sekali bahan-bahan spiritual di sini. Setiap lemari besar diberi label dengan nama, level, kegunaan, yang dibutuhkan. Tingkat mendalam 1 sampai tingkat 7, tingkat bumi 1 sampai tingkat 5, ada banyak sekali material spiritual di sini. Setelah mengalami tipu daya ayahnya, Song Tingyu menjadi putus asa. Dia tidak bisa bertatap muka dengan Kin Lai dan tidak berani menanyakan kabar dari Gunung Api. Dalam pandangannya, Kin Lai dan keluarga Ling dari Ras Iblis bertanduk semuanya akan terbunuh di bawah pengepungan kuil ekstrim kedelapan aliansi Suantian dan Sekte Persatuan Gembira. Dia tidak ingin mendengar berita kematian Kin Lai. Dia bersiap meninggalkan aliansi Suantian, meninggalkan benua Scarlet Tide, dan pergi ke benua yang jauh untuk bersantai. Sebelum pergi, dia ingin membawa cukup banyak bahan spiritual untuk diolah di alam fragmentasi. Oleh karena itu, dia memilih dengan hati-hati. Sosok yang dingin dan cantik tiba-tiba muncul di gudang material roh. Dia berjalan menuju Song Tingyu sebelum berhenti. Ku dengar kemenangan besar aliansi Suantian kali ini berkat dirimu. Karena kamu menipu Kin Lai dan menipu Ras Iblis bertanduk agar berdagang dengan kami, kami berhasil mengejutkan mereka dan membuat kuil delapan ekstrim menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Oh, benar juga, kau juga mendapat bom mendalam Terminator yang menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat darinya, benar. Orang yang berbicara adalah Xie Jing Suan. Tangan kiri Song Tingyu, yang hendak meraih batu iblis api, tiba-tiba bergetar. Jejak kesedihan muncul di matanya. Di bawah tatapan dingin Xie Jing Suan, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak menipunya. Ini bukan apa yang dikatakan dunia luar. Semua orang mengira bahwa kecerdasan mulah yang memungkinkan aliansi Suantian tidak hanya memperoleh tiga teratai sembilan daun yang mendalam, tetapi juga menghancurkan lorong bawah tanah yang jahat. Nada bicara Xie Jing Suan tetap dingin dan keras seperti biasanya. Biarkan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Song Tingyu menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan dalam hati. Dia tidak menjelaskan. Bukan hanya Song Tingyu yang tidak diberitahu tentang rencana melawan ras jahat dan Kin Lai, Xie Jing Suan juga tidak diberitahu oleh ayah mereka karena dia pernah membantu Kin Lai sebelumnya. Dalam pandangan Song Tingyu, wajar saja jika Xie Jing Suan salah paham padanya. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Anda menipu ras jahat dan Kin Lai, sebagai orang yang terlibat, dia masih mempercayai Anda. Xie Jing Suan tiba-tiba mengatakan ini. Wajah cantik Song Tingyu penuh dengan kejutan. Dia butuh Spatial Spirit Seton. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia berharap kamu bisa membantunya mendapatkan Spatial Spirit Seton. Xie Jing Suan tiba-tiba berkata dengan agak enggan, kamu memiliki hubungan baik dengan beberapa pedagang material roh di luar negeri. Dia berkata bahwa jika kamu bisa mendapatkan darah segar dari Scarlet Spirit Turtle, kamu bisa membantunya mendapatkan Spatial Spirit Seton. Dia berharap kamu bisa membantunya dalam hal ini. Song Tingyu sangat terkejut. Dia dikepung, bagaimana dia bisa menghubungimu? Dia bukan satu-satunya yang keluar. Seluruh ras iblis bertanduk telah menghilang secara misterius dari gunung api. Nada bicara Xie Jing Suan dingin. Anda sengaja tidak bertanya tentang masalah aliansi baru-baru ini, jadi Anda tentu tidak tahu berita mengejutkan dari benua Scarlet Tide ini. Anda tidak tahu bahwa praktisi bela diri di seluruh benua sedang mencari dia dan ras jahat. Tubuh Song Tingyu bergetar saat dia berteriak tanpa sadar, bagaimana ini mungkin. Semua ahli dari Sekte Joyful Union milik aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, dan banyak eksistensi alam fragmentasi puncak melangkah ke gunung api dengan kereta emas raksasa dan kereta perang kristal. Mereka berjalan ke lorong bawah tanah yang jahat, tetapi menemukan bahwa tidak ada satupun anggota klan iblis bertanduk. Mata Xie Jing Suan juga dipenuhi dengan cahaya keterkejutan yang luar biasa. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi, dan tidak seorang pun dapat menemukan mereka. Ini telah menjadi misteri terbesar hari itu. Mata Song Tingyu tiba-tiba berbinar. Wajahnya berseri-seri lagi saat dia berseru, ini tidak bisa dipercaya. Dia selalu bisa menciptakan keajaiban. Xie Jing Suan juga mengangguk ringan. Song Tingyu tidak bertanya dari mana dia mendapatkan informasi ini. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan serius, katakan padanya bahwa aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memberinya batu roh spasial. 369. Aula Asura Gelap Di dalam bangunan batu hijau giyok itu, ada banyak seniman bela diri yang berkultivasi, mengumpulkan pengalaman di berbagai bidang pelatihan. Berdasarkan pengaturan aliansi Suantian, lima kepala Aula Asura kegelapan dan bawahan mereka berkumpul di sekitar kota persenjataan. Mereka bertanggung jawab untuk mencegat anggota klan iblis bertanduk, berjaga-jaga, dan mengirim pesan ke aliansi Suantian kapan saja. Sebagai kepala Aula Kedua, Tusi Kiong tentu saja membawa para jenderal dan komandannya untuk bekerja sama dengan keluarga Song Guna mengawasi klan iblis bertanduk. Junior seperti Tzu Zee dan Zuo Kian baru berada di tahap akhir alam pembukaan Natal. Kekuatan tempur mereka lemah dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, jadi mereka tertinggal. Di sebuah ruang rahasia yang gelap, Kin Lai, mengenakan topeng kulit rubah, duduk bersama Tzu Zee dan Zuo Kian. Mereka minum anggur dan berdiskusi. Sebelum energi iblis bawah tanah itu menghilang, Kin Lai telah mengubah identitasnya dengan topeng kulit rubah dan diam-diam bergegas menuju ke arah rawa beracun. Garis pertahanan di sana adalah yang terlemah. Ada beberapa praktisi bela diri dari menara bayangan gelap yang mengikuti mereka. Kin Lai muncul dalam wujud manusia dan tidak diperhatikan, jadi dia dengan mudah membaur. Setelah itu, dia datang ke Aula Asura kegelapan dan menemukan Tzu Zee dan Zuo Kian dengan identitas barunya. Dia meminta mereka untuk mengirim pesan kepada Xie Jing Suan melalui Liang Song. Nona Xie adalah anggota keluarga Xie dari aliansi Suantian. Ayahnya adalah kepala keluarga Xie, Xie Yaoyang. Jika dia tahu kamu ada di Aula Asura kegelapan, apakah dia akan khawatir? Dark Asura Hall tidak memiliki Spatial Spirit Stone. Kalau tidak, aku bisa mendapatkannya untukmu. Tzu Zee meminum seteguk anggur dan berkata dengan tak berdaya. Kakak Tu, Kakak Kian, saya sudah sangat berterima kasih karena kalian berani menemui saya dan mengirim pesan kepada Paman Zong saat ini. Kin Lai meletakkan cangkir anggurnya dan menatap keduanya. Saat ini, aku adalah musuh publik benua Scarlet Tide. Kin Lai, mengapa kau harus bergaul dengan ras jahat? Mata Zu O'Kian membelalak. Ras jahat itu telah membunuh banyak orang kita. Mereka ingin menyerbu benua Scarlet Tide dan mengambil alih tanah kita. Mengapa kau peduli apakah mereka hidup atau mati? Kin Lai pasti punya alasannya. Kata Tu Zee. Tuan muda kedua, Liang Zong dari Departemen Dalam Negeri meminta audiensi. Seruan lembut tiba-tiba terdengar dari luar ruang rahasia. Dipahami, Tu Zee berseru dengan suara rendah sebelum berkata kepada Kin Lai, kamu tinggal di sini saja. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Paman Zong, bagaimana situasinya? Maka Tu Zee keluar dan datang ke ruang penerima tamu di atas ruang rahasia. Dia mengundang Liang Zong masuk dengan hormat dan bertanya dengan hati-hati, Paman Zong, bagaimana situasinya? Liang Zong menatap Tu Zee kamu tahu apa yang kamu lakukan. Liang Zong menatapnya dan mendesah. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi saat ini, orang-orang dari Aliansi Surga Mendalam, Sekte Persatuan Kegembiraan, dan Kuil Delapan Ekstrim semuanya sedang mencari dia dan klan ras jahat. Para praktisi bela diri dari berbagai kekuatan semuanya bergerak untuk menemukannya. Liang Zong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, jika ada orang yang tahu bahwa kamu tidak hanya tidak melaporkannya, tetapi kamu juga meneruskan pesannya, bukan hanya kamu, tetapi seluruh keluarga Tu juga akan menderita musibah. Liang Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah saudaraku. Liang Zong menggelengkan kepalanya dan berkata, kau harus menyuruhnya pergi secepatnya. Dia tidak punya banyak teman di benua Scarlet Tide. Aku khawatir orang-orang akan melihatmu dan Zuokian. Paman Zong, Tu Zee telah mengonfirmasinya. Nona telah berkomunikasi dengan orang itu di keluarga Song. Orang itu telah menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Liang Zong menghela nafas lagi. Nonaku keterlaluan. Kenapa dia ikut campur dalam masalah ini? Kalau sampai orang-orang tahu, bahkan Patriar Xie pun akan mendapat masalah. Karena ketika dia berada di alam neter, Nona Xie adalah salah satu dari sedikit orang yang bersedia berbicara atas nama keluarga Ling. Tu Zee memuji, Nona Xie dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia adalah orang yang benar-benar menghargai persahabatan. Liang Zong melambaikan tangannya dan melihat ke bawah ke kakinya. Dia sepertinya tahu bahwa Kin Lai ada di ruang rahasia. Cukup omong kosongnya. Sebaiknya kau tahu apa yang kau lakukan dan jangan membawa bencana bagi keluarga Tu. Terima kasih, Pak Man Zong. Tu Zee memperhatikan Liang Zong pergi. Dia kembali ke ruang rahasia. Begitu dia masuk, Kin Lai berdiri dan berkata, Kakak Tu, Kakak Zuo, aku telah merepotkan kalian kali ini. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Anggap saja kau tidak pernah melihatku. Jangan dengarkan Pak Man Zong. Kamu harus tetap di sini. Tu Zee mendesaknya untuk tetap tinggal. Tidak, aku masih punya urusan. Aku harus pergi ke kota keluarga Ling dan menunggu Nona Song mengantarkan barang-barang itu kepadaku. Kin Lai menolak niat baik Tu Zee dan Zuokian dan pergi sendirian di bawah kegelapan malam, menuju ke arah kota keluarga Ling. Tujuh hari kemudian, kota keluarga Ling, perut gunung ramuan. Kin Lai duduk diam sendirian dan menggunakan energi roh untuk mengukir diagram sembilan sungai berliku di udara. Energi roh yang cemerlang itu mengembun menjadi aliran-aliran yang melengkung. Satu demi satu, sembilan lengkungan dan delapan belas lengkungan perlahan-lahan muncul di depan matanya. Percikan, percikan, percikan. Ketika energi spiritual mengalir, suara lembut aliran air terdengar dari sungai. Irama air yang tak terduga terdengar dari diagram sungai sembilan berliku di depannya. Namun, saat Kin Lai mencoba mengendalikan aliran air dan bersiap menyerang, diagram di depannya tiba-tiba pecah menjadi cahaya dan menghilang. Itu tetap tidak berhasil, kata Kin Lai. Dia datang ke sini tiga hari yang lalu. Dia bersembunyi di perut gunung Herb dan tidak terburu-buru memanggil Kulo dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berkultivasi sambil menunggu kedatangan Song Ting Yu. Dia ingin menggunakan energi roh untuk mengukir diagram di udara dan mengubah formasi aneh pada pilar pola roh menjadi metode ofensif. Namun, ia menemukan bahwa hal itu tidak mudah untuk dicapai. Wilayahmu tidak cukup tinggi. Suara jiwa Sueli terdengar dalam benaknya. Diagram sembilan sungai berliku ini berisi keajaiban air. Jika Anda ingin benar-benar mengungkap misteri diagram sembilan sungai berliku, Anda harus memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik air. Nak, kamu sangat ambisius, tetapi kekuatanmu terbatas. Kamu telah menguasai tiga seni roh umum yaitu bumi, es, guntur, dan kilat. Jika kamu ingin mengungkap misteri diagram sembilan sungai berliku, kamu harus mempelajari misteri kekuatan air. Seberapa besar kekuatanmu? Kin Lai sedikit mengernyit. Saya akan mengajarkan Anda sebuah metode. Sueli terkekeh. Panggil pilar pola roh yang mengukir diagram sembilan sungai berliku. Gunakan pilar tersebut sebagai tablet roh dan gunakan energi roh Anda untuk menggambar. Dengan cara ini, Anda tidak perlu memahami misteri kekuatan air dan akan mampu melepaskan keajaiban diagram sembilan sungai berliku. Dari dua belas pilar pola roh, satu digunakan untuk menyegel lorong bawah tanah yang jahat, dan yang lainnya digunakan untuk memenjarakan Sueli. Pemahamannya tentang dua belas pilar pola roh ini jelas jauh melampaui Kin Lai. Dua belas pilar pola roh ini berasal dari Sekolah Tianqi Benua Retakan Surgawi. Mereka juga merupakan salah satu dari delapan belas artefak roh kelas bumi dari Sekolah Tianqi. Sekolah Tianqi sama dengan Sue Sazong kita. Mereka juga merupakan pasukan peringkat perak. Saat itu, untuk menghadapiku, adik laki-lakiku secara khusus pergi ke Sekolah Tianqi dan meminta salah satu teman dekatnya untuk menyerangku. Dia pertama-tama berkomplot melawanku dan menghalangi garis keturunanku. Kemudian, dia menggunakan dua belas pilar pola roh ini untuk memenjarakanku dan memaksaku untuk mengungkapkan rahasia Sue Sazong. Dia menghabiskan tiga tahun kekuatannya, tetapi dia tidak memperoleh informasi apapun dari mulutku. Dia perlahan-lahan menyerah. Awalnya, dia memenjarakanku dan ingin terus mengintrogasiku di masa mendatang. Sayangnya, kedua belas pilar pola roh ini secara tidak sengaja dicuri dan berakhir di benua Scarlet Tide. Mereka bahkan menjadi fondasi Sekte Persenjataan ini. Sue Li tertawa dingin. Akhir-akhir ini, aku juga menemukan bahwa ketua Sekte Persenjataan ini sebenarnya adalah murid terlantar dari sekolah Tianqi. Dia mencuri dua belas pilar pola roh dan melarikan diri sampai ke benua Scarlet Tide. Dalam sekejap mata, dia bahkan menjadi master Sekte pertama dari Sekte Persenjataan. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Saat berbicara, Kin Lai telah memanggil pilar pola roh yang bertuliskan diagram Sungai Sembilan Berliku. Gua ini cukup luas, dan setelah pilar pola roh muncul, pilar itu tidak menembus langit-langit gua. Sekolah Tianqi memiliki delapan belas artefak roh kelas bumi, dan pilar pola roh ini adalah salah satunya. Minat Kin Lai terusik, dia tidak terburu-buru untuk mengedarkan kekuatannya. Melihat Sueli sedang ingin berbicara, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, Sekolah Tianqi memiliki delapan belas artefak roh tingkat bumi dan empat artefak roh tingkat surga yang agung. Sekte artefak surgawi memiliki banyak ahli seni yang hebat, tetapi mereka berbeda dari ahli seni sekte persenjataan. Tidak hanya mereka semua ahli seni yang luar biasa, mereka juga praktisi bela diri yang hebat. Mereka telah memasuki jalan bela diri melalui penempaan artefak, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mencengangkan. Bahkan sekarang, sekte artefak surgawi adalah kekuatan terkuat di benua retakan surgawi, dan namanya bergema di setiap benua. Sueli menjelaskan, lalu mengganti topik pembicaraan dan berkata, tubuh utamaku saat ini sedang bergegas menuju benua retakan surgawi. Para ahli yang ingin kutanyai semuanya dari sekolah Tianqi. Mereka adalah orang-orang yang telah berbicara tentang kakekmu dan sangat menghormatinya. Ekspresi Kinlai bergetar saat dia berseru, kamu harus membantuku meminta informasi. Saya akan melakukan yang terbaik. Sueli berkata dengan acuh tak acuh. 370. Kinlai tidak tahu bahwa sementara dia tekun mempelajari misteri pilar pola roh di tambang gunung rempah untuk memahami rahasia penulisan diagram roh di udara, semua kekuatan dan praktisi bela diri di benua pasang merah tengah berlarian untuk menyelamatkan diri. Semua orang mencari keberadaan dia dan ras iblis bertanduk. Di dalam rawa beracun, sekitar laut kabut ungu, di dalam medan perang neter, di samping kota persenjataan, dekat kota keluarga Ling, dan bahkan di dalam pegunungan arktik dan paviliun nebula, banyak praktisi bela diri yang sibuk. Para ahli dari sekte Joyful Union milik aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme memulai pencarian dengan gunung api sebagai pusatnya. Mereka akan menggali tanah sedalam tiga kaki untuk menemukan ras iblis bertanduk. Beruntung Kinlai bersembunyi di gua gunung Herbal. Jika dia berani berkeliaran di sekitar kota keluarga Ling dalam waktu dekat, ada kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh praktisi bela diri dari tiga kekuatan. Kinlai memiliki artefak roh spasial. Dia pasti menggunakannya untuk mengusir anggota klan iblis bertanduk. Di dalam rawa beracun, sekte persenjataan baru, Guru Suci Kuil 8 Extreme Li Yi berkata. Jika dia tahu bahwa Kinlai adalah kuncinya, dia tidak akan membiarkannya kembali ke gunung api hidup-hidup. Ekspresi Ni Yun tampak gelap. Asal mereka bisa menemukan Kinlai, mereka pasti bisa menemukan klan iblis bertanduk dan mengakhiri pertempuran ini, kata Mohe. Temukan Kinlai. Awasi semua orang yang dekat dengannya. Selidiki tempat-tempat di mana dia pernah aktif sebelumnya. Semua orang mencapai kesepakatan. Kota keluarga Ling Kupu-kupu pelangi awan mengalir mendarat di pintu masuk kota yang sepi. Dua wanita dengan temperamen berbeda berjalan turun dari kupu-kupu itu. Sebenarnya tidak tepat untuk datang ke kota keluarga Ling saat ini. Baru-baru ini, ada praktisi bela diri dari kuil 8 Extreme dan sekte persatuan bahagia yang berkeliaran di sekitar daerah itu. Song Tingyu mengenakan gaun panjang berwarna cerah saat berjalan santai di tanah berbatu. Alisnya yang indah sedikit berkerut. Dia baru saja memperoleh puluhan batu roh spasial dari luar negeri dan sudah melakukan perjalanan ke kota keluarga Ling sesuai pesan Kinlai. Xie Jingzuan tahu bahwa Mo Tiangnya telah membeli batu roh spasial dari luar negeri, jadi dia meminta untuk ikut. Dia berkata bahwa mereka berdua bisa menipu orang lain jika mereka bersama. Song Tingyu tidak menolak dan membawanya ke kota keluarga Ling. Roh spasial, kau harus pergi ke kota keluarga Ling, ke Gunung Ramuan, dan ke tempat di mana kau menemukan peta aneh. Xie Jingzuan mengenakan jubah bela diri putih polos. Ekspresinya anggun dan tatapannya dingin, tanpa jejak kemanusiaan. Tempat di mana peta aneh itu ditemukan. Mata indah Song Tingyu berbinar. Pikirannya bergerak, dan dia segera menyadari sesuatu. Xie Jingzuan yang berada di dekatnya tiba-tiba berteriak. Song Tingyu juga menyadarinya. Dia mengerutkan kening dan melihat kekejauhan, ke arah selatan kota keluarga Ling. Mereka berdua berhenti berbicara dan menunggu dalam diam, ingin melihat siapa yang akan datang. Tak lama kemudian, Master Pavilion Nebula Liu Yun Tao, Master Aula Disiplin Ye Yang Kiu, dan Master Istana Sateret Ice Yan Wenyan muncul satu demi satu. Selain mereka, ada juga beberapa praktisi bela diri dari Gunung Langit Awan Laut Kabut Ungu. Orang-orang ini tampaknya telah tersebar di sekitar kota keluarga Ling dan berkumpul ketika mereka melihat kupu-kupu pelangi awan mengalir terbang di atas. Namun, Nona Song, Liu Yun Tao, dan bawahannya telah dengan hati-hati berpatroli di sekitar kota keluarga Ling sesuai perintah Aula Asura kegelapan. Dark Asura Hall telah memerintahkan bahwa jika mereka menemukan orang yang mencurigakan, Kin Lai, atau ras jahat lainnya, mereka harus segera melaporkannya. Mereka telah menunggu selama lima atau enam hari tanpa melihat seorang pun. Melihat kupu-kupu pelangi awan mengalir muncul, mereka semua berkumpul dengan rasa ingin tahu. Dengan identitas Liu Yun Tao, dia memenuhi syarat untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kupu-kupu pelangi awan mengalir. Oleh karena itu, ketika dia datang, dia tampak penuh hormat. Ye Yang Kiu, Yan Wenyan, dan para praktisi bela diri dari Gunung Awan Langit Laut Kabut Ungu kurang lebih mengetahui identitas Song Ting Yu dan juga sangat berhati-hati. Ini aku. Setelah semua orang datang, Song Ting Yu tersenyum dan berkata, semuanya, kalian telah bekerja keras. Kami tidak berani. Semua orang buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Alasan kami datang ke kota Ling adalah untuk melihat-lihat dan melihat apakah kami bisa menemukan sesuatu. Song Ting Yu tersenyum menahan diri, mencoba mencari alasan yang tepat untuk membuat orang-orang ini pergi. Serahkan saja masalah ini pada kami untuk sementara. Kalian bisa pergi dulu. Si Ye Jing Suan bahkan lebih lugas. Dengan ekspresi dingin, dia langsung meminta semua orang untuk pergi. Liu Yun Tao dan Yan Wenyan juga tahu tentang identitas Si Ye Jing Suan. Setelah mendengar kata-katanya, orang-orang ini tampak malu. Mereka awalnya ingin menjilatnya, tetapi pada akhirnya, mereka menyerah dan pergi satu per satu. Orang-orang ini baru saja berada di dekat sini. Alasan saya mengikuti mereka adalah karena saya berharap dapat membantu. Ekspresi Si Ye Jing Suan acuh tak acuh. Pergilah ke tempat yang dia katakan. Aku akan membantumu mengawasi orang-orang yang berkumpul di dekat sini dan mencegah mereka mendekat. Terima kasih. Song Ting Yu tidak berdiri dalam upacara. Dia tidak mendarat di gunung rempah-rempah bersama kupu-kupu pelangi awan mengalir karena dia takut lokasinya yang sebenarnya akan terbongkar. Melihat Si Ye Jing Suan melindunginya, dia dengan tegas pergi ke gunung rempah-rempah sendirian. Gunung Herbal dan Kota Ling tidak terlalu jauh dari satu sama lain. Dia sendiri memiliki alam yang tinggi dan kekuatan yang dahsyat, jadi dia hanya butuh waktu satu jam untuk mencapai gunung Herbal setelah dia bergegas pergi. Melepaskan kesadaran JG, dia dengan hati-hati menyelidiki sekelilingnya. Setelah tidak menemukan aktivitas jiwa, dia pergi ke gunung belakang tempat dia dan Kin Lai menemukan White Bone Neter Spirit Altar. Dia segera tiba di White Bone Neter Spirit Altar. Batuk-batuk, dia batuk pelan. Di dalam tambang gunung Herbal, Kin Lai tidak melanjutkan kultifasinya. Sebaliknya, dia berada dalam kondisi tenang tanpa pikiran. Dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran, detak jantung, darah, dan bahkan aktivitas jiwanya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan cara ini, ia dapat menghindari pencarian jiwa para ahli. Tujuh hari yang lalu, saat dia mengetahui ada para ahli di kota keluarga Ling, dia menyadari bahwa para ahli dari Kuil 8 Ekstrim Aliansi Suantian dan Sekte Persatuan Gembira sesekali akan datang ke kota keluarga Ling untuk mencari jejak dirinya dan ras iblis bertanduk. Itulah sebabnya dia bahkan berhenti berkultifasi dan mempertahankan kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dalam beberapa hari terakhir, dia tahu bahwa setidaknya enam ahli yang telah mencapai alam Netter Passage telah datang ke kota keluarga Ling dan mencari setiap inci daerah itu. Kalau saja dia tidak berada dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran, dia tahu bahwa dia pasti akan ditemukan. Batuk-batuk, batuk halus Song Ting Yu datang sesekali. Kin Lai perlahan-lahan keluar dari kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dia mengenali suara itu berasal dari Song Ting Yu. Matanya berbinar, dan ia segera melangkah menuju pintu masuk gua. Tak lama kemudian, ia pun tiba di pintu masuk gua. Setelah berpikir sejenak, ia memindahkan batu-batu yang menghalangi jalan masuk gua ke sebuah celah kecil, dan berteriak dari celah itu, Aku di sini. Wajah cantik Song Ting Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Tubuhnya yang menawan terbang dari dinding batu seperti kupu-kupu berwarna-warni dan mendarat dengan anggun di celah yang terbuka. Kin Lai, aku tidak tahu tentang keputusan ayahku. Aku tidak pernah berpikir untuk berbohong kepadamu. Sesampainya di pintu masuk gua, Song Ting Yu menatap Kin Lai yang separuh wajahnya terekspos, dan langsung menjelaskan. Jika aku tidak memercayaimu, aku tidak akan meminta si Ye Jing Xuan menyampaikan pesan itu padamu, dan aku tidak akan memintamu membantuku mencari batu roh spasial. Kin Lai berkata dengan suara yang dalam. Mata indah Song Ting Yu berbinar. Selama ini, dia selalu merasa telah mengecewakan Kin Lai. Dia selalu merasa bahwa dialah yang telah menempatkan Kin Lai dalam bahaya. Dia bahkan berpikir bahwa Kin Lai akan mati karena dia kali ini. Dia bahkan ingin melarikan diri dari aliansi Suantian dan benua Scarlet Tide. Dia ingin melarikan diri jauh-jauh. Baru setelah Song Ting Yu menemukannya dan memberitahu bahwa Kin Lai telah meminta bantuannya, dia mengetahui bahwa situasi di gunung api-api telah berubah total. Baru saat itulah dia tahu bahwa Kin Lai telah selamat dari situasi yang menyedihkan dan ternyata masih hidup dan sehat. Sekarang, setelah mendengar Kin Lai secara langsung mengatakan bahwa dia masih percaya padanya, hati Song Ting Yu yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Aku akan memberimu batu roh spasial yang kau inginkan. Wajahnya berseri-seri dengan warna yang mengejutkan. Dari cincin spasialnya, dia mengeluarkan batu roh transparan seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya putih dan menyerahkannya kepada Kin Lai satu per satu. Saat batu roh spasial dikeluarkan, riak-riak aneh muncul di ruang antara keduanya. Banyak siklon kecil tampaknya dengan nakal mengaduk ruang, menyebabkan jejak yang terlihat muncul di ruang tak kasat mata. Benang-benang petir, bagaikan kekuatan ruang, terus-menerus melesat ke dalam batu-batu roh, menyebabkan Kin Lai merasa seakan-akan ia berada di dalam lorong bawah tanah yang jahat. Terima kasih. Kin Lai menerima lusinan batu roh spasial dan melemparkannya ke dalam cincin spasialnya. Akhirnya, dia menatap mata Song Ting Yu dan mengucapkan terima kasih dengan serius. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, akulah orang yang hampir membunuhmu. Pelangi kecil melintas di mata Song Ting Yu yang cantik. Dia menatap Kin Lai dalam-dalam dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, Untuk apa kamu menginginkan batu roh spasial? Apakah kamu bersiap untuk meninggalkan benua Scarlet Today? Mungkin, Kin Lai mengerutkan kening. Tangan lembut Song Ting Yu tiba-tiba terulur dan meraih lengannya. Dia berkata dengan mata berbinar, Kin Lai, aku sangat senang bertemu denganmu. Kin Lai terdiam. Dia menatap Song Ting Yu dengan kaget beberapa saat, Lalu tiba-tiba menyeringai dan berkata, Apa, Nona Song, Mungkinkah kamu telah jatuh cinta padaku dan tidak tahan melihatku pergi? Aku tidak jatuh cinta padamu, Aku hanya merasa sedikit sedih karena sahabat baikku akan pergi. Song Ting Yu mendesah pelan. Ting Yu, Kamu tidak perlu bersedih, Dia tidak bisa pergi. Sosok gemuk perlahan terbentuk dari cahaya abu-abu. Setelah suara itu terdengar, Song Zi juga muncul dan berkata kepada Song Ting Yu, Yang ekspresinya telah sangat berubah. Aku telah memperhatikanmu sejak kau dan Jing Xuan Meninggalkan aliansi Suantian berdampingan ke arah kota keluarga Ling. He he, Aku sudah mengirim orang untuk mengawasi semua orang yang berhubungan dan mengenal Kin Lai. Aku tahu aku akan menemukan sesuatu. Wajah cantik Song Ting Yu kehilangan warnanya. Siapa yang mengira bahwa titik teleportasi artefak roh spasial adalah perut gunung ramuan? He he, Aku sudah menyelidiki semua tentangmu dengan saksama, Kin Lai. Aku tahu kau sudah tinggal di gua ini selama bertahun-tahun, kan? Song Zi berjalan mendekat sambil tersenyum. Boom-boom. Batu-batu yang menghalangi gua disingkirkan oleh Kin Lai. Seluruh tubuhnya muncul dari pintu masuk gua. Anehnya, Ekspresinya tenang dan dia tidak panik seperti pertama kali dia diserang oleh aliansi Suantian. Setelah menerima batu roh spasial, Dia mengerutkan kening dan menatap Song Zi. Mendengarkan omongannya yang sombong, Dia berkata, Sepertinya kamu mengenalku dengan sangat baik. He he, Saya kira bisa dibilang saya cukup memahaminya. Wajah Song Zi penuh dengan senyuman. Dia mendaki setengah jalan ke atas gunung Dan berdiri menghadap angin di atas batu yang menonjol. Dia terkeke dan berkata, Orang-orang iblis bertanduk itu seharusnya ada di dalam gua, kan? Saat aku melihatmu menjulurkan kepalamu, Aku sudah mengirimkan kabar tentang temuan kita. Tidak akan lama lagi sebelum para elit dari aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, Dan Sekte Persatuan Gembira akan berkumpul di sini. Huh, Sebenarnya aku belum memutuskan. Aku tidak ingin membuat keributan, Aku tidak ingin benua Scarlett tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Nada bicara Kin Lai rendah, Dan dia berkata dengan sangat serius, Tapi sekarang, saat kami ingin pergi, Kamu datang ke pintu kami lagi. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Saya harap Anda juga siap. Sasi. Dengan itu, dia mengeluarkan mata es dan langsung berteleportasi ke negeri es. Bagaimana kabar Kin Lai? Kin Lai, apakah kau menemukan batu roh spasial? Ketika saudara Kulo melihatnya tiba-tiba muncul, Mereka buru-buru bertanya. Mereka telah menemukan batu roh spasial, Tetapi formasi teleportasi di dalam gunung Ramuan juga telah ditemukan oleh aliansi Suantian. Kin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia berkata demikian, Wajah semua anggota klan iblis bertanduk dan keluarga Ling berubah pucat pasi. Apakah surga ingin memusnahkan kita? Kuru berkata dengan putus asa. Tidak, mungkin surga tidak ingin memusnahkan ras iblis bertanduk, Tapi aliansi Suantian, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan gembira. Setelah mengatakan ini, Kin Lai meninju dinding es dan berjalan keluar rumah. Merusak. Dia berteriak sambil memegang mata es. Di tengah-tengah hamparan es, dinding es raksasa hancur berkeping-keping. Semua anggota klan iblis bertanduk di dalam tiba-tiba merasa seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi cerah. Mereka bisa melihat gletser yang tidak jauh dari sana. Dia juga melihat binatang-binatang raksasa yang tersegel dalam gletser. Ya Tuhan, apa ini? Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Di mana ini? Semua orang berteriak keras. Tiba-tiba, sambaran petir melesat keluar dari tubuh Kin Lai dan berubah menjadi ular piton di depannya. Manguang berteriak marah, apa yang kau lakukan? Kau menerobos dinding es dan rasku akan sepenuhnya terekspos. Apa yang kau janjikan padaku? Tidak perlu bersembunyi lagi. Menghadapi kemarahan Manguang yang mengerikan, Kin Lai berkata dengan tenang, karena kalian semua akan segera mampu menerobos segel itu. Saat dia mengatakan ini, Manguang sangat terkejut. Aku hanya punya satu permintaan. Hancurkan aliansi Suantian, Kuil Delapan Ekstrim, dan Sekte Persatuan Gembira. Aku ingin ketiga kekuatan ini lenyap sepenuhnya dari benua Scarlet Tide. Aku, Manguang, atas nama semua anggota klan roh raksasa, bersumpah untuk membantumu mewujudkan keinginan ini. Terima kasih telah menonton!